Bam! Dengan suara teredam, debu beterbangan. Fang Zheng jatuh dengan keras ke tanah, wajahnya mendarat di tanah saat dia jatuh tertelungkup. Ia jatuh dari ketinggian, namun tidak butuh waktu lama sebelum ia mendarat di tanah. Dia tidak jatuh hingga mati. Puff puff puff, Fang Zheng berbaring di tanah, memuntahkan rumput dan tanah di mulutnya, seluruh tubuhnya sakit dan tercekik. Di mana ini, dia mengambil nafas beberapa kali dan berdiri dalam keadaan menyesal, melihat sekelilingnya. Lingkungannya ditutupi rumput hijau, Fang Zheng merasa seperti berada di padang rumput. Kerumputan bergoyang mengikuti angin, bunga berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya membentuk hamparan bunga, memanjang hingga ke cakrawala. Di kejauhan, gunung kristal yang tinggi dan terjal berdiri tiba-tiba. Puncak kristalnya tembus cahaya dan berwarna merah muda, tampak seperti mimpi dan ilusi. Fang Zheng berdiri di sini dan dapat melihat dengan jelas bahwa sudah ada orang yang mendaki gunung. Dibandingkan dengan seluruh gunung kristal, orang-orang ini sekecil semut. Orang pertama yang mendaki ke puncak akan mendapatkan Hu Immortal Inheritance. Tiba-tiba, Fang Zheng teringat kata-kata gadis misterius itu. Siapa gadis misterius itu? Bisakah dia benar-benar mendapatkan warisan abadihu dengan mendaki gunung di seberangnya? Saat Fang Zheng merasa tidak yakin, suara cemas guru Tensuru datang dari lubuk hatinya. Murid bodoh, apa yang kamu ragukan? Cepat daki gunung Danghun ini. Menguasai. Fang Zheng terkejut dan gembira. Siapa gadis itu? Juga, mengapa saya tidak bisa menggunakan cacing gu saya? Cepat lari dan manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Saya akan menjelaskan alasannya kepada Anda. Dengarkan baik-baik, Tuan Tensuru buru-buru menjelaskan. Warisan abadihu ini bukanlah masalah kecil, ini adalah warisan abadigu yang lengkap. Hanya ada satu ahli waris yang dapat memperolehnya. Mereka bisa terbang ke langit dan memiliki kemungkinan besar menjadi abadi di masa depan. Sedangkan yang lainnya tidak akan memperoleh manfaat atau keuntungan apapun. Gadis yang Anda lihat sebelumnya adalah Hu Immortal Inheritance. Anda hanya bisa menjadi orang pertama yang mendaki ke puncak dan menjadi tuannya. Hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan warisan abadigu. Fang Zheng melihat ke puncak sambil berlari. Dia telah tinggal di perbatasan selatan sejak dia masih muda, dan ada banyak gunung di perbatasan selatan. Secara alami, dia tahu prinsip gunung yang terlihat berlari menuju kematian. Tuan, saya masih sangat jauh dari gunung kristal ini. Orang-orang itu sudah mendaki gunung. Kesenjangannya terlalu besar. Aku bahkan tidak bisa mengaktifkan gerakan kugu. Bagaimana aku bisa menang? Tuan Tensuru mendengus. Kurang pengetahuan. Ini adalah tanah terberkat ihu imortal. Dunia ini berbeda dari dunia lain. Meskipun rubah abadi telah binasa. Tapi keinginannya masih ada. Pergerakanmu gu telah dibatasi oleh kehendak hu imortal. Tentu saja kamu tidak bisa menggunakannya. Yang lainnya sama. Tidak bisa menggunakan cacing gu apapun. Jika ingin mencapai puncak, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik sendiri untuk menyelesaikan tes ini. Fangzeng mendengar ini dan merasa sedih, saya tidak bisa menggunakan gerakan gu, dan ada celah yang sangat besar. Bagaimana saya bisa mengejar ketinggalan? Anehnya, kami memasuki pos jaga satu demi satu. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Master Tensuru menjawab, ini adalah tanah yang diberkati gu abadi. Aliran waktunya berbeda. Satu hari di dunia luar sama dengan lima hari di sini. Saat kalian memasuki pos jaga satu persatu di dunia luar, perbedaan waktunya sangat singkat. Tapi begitu Anda masuk ke sini, perbedaan waktu tiba-tiba bertambah. Jika tidak, mengapa harus ada kompetisi untuk menentukan peringkat? Setiap peringkat mewakili keunggulan tertentu. Yang terakhir pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk menang. Jadi begitu, Fangzeng akhirnya mengerti betapa pentingnya mendapatkan peringkat dalam kompetisi. Namun sayangnya, dia tidak cukup kuat dan kekuatannya kalah dengan orang lain. Sepuluh sekte besar adalah pemimpin benua tengah, dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, fondasi mereka sangat dalam. Bahkan klan super di perbatasan selatan pun tidak bisa membandingkannya. Di antara murid elit generasi ini, Fangzeng, Peribisia, Gu Ting, Wei Wusang dan lainnya hanya dapat dianggap sebagai tingkat kedua. Di tingkat pertama ada Fung Kim Hoang, Ying Seng Ji, Xiao Qi Xing dan lain-lain. Mereka semua didukung oleh Dewa Gu, latar belakang mereka sangat dalam. Sejak mereka mulai, mereka menerima pengasuhan yang cermat. Sumber daya dalam jumlah besar disediakan dan tidak pernah kekurangan. Kadang-kadang, bahkan ada eksistensi tingkat Gu Imortal yang secara pribadi mengajari mereka dan memberi mereka instruksi. Sebagai perbandingan, orang seperti Fangzeng hanyalah orang desa. Meskipun dia mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja, bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan dukungan dari Dewa Abadi? Peringkatku tidak tinggi, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saya telah menggunakan seluruh kekuatan saya dalam kompetisi, bahkan kelompok burung bangal terbang paru besi hampir musnah. Fangzeng merasa menyesal dan tidak berdaya. Tapi saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tuan, karena cacinggu tidak dapat digunakan di sini, bagaimana Anda masih bisa berbicara dengan saya? Guru, Anda sungguh luar biasa, Anda sungguh luar biasa. Hahaha, Tuan Tensuru tidak bisa menahan tawa kerasnya. Murid bodoh, kamu akhirnya menyadari hal ini. Tapi Anda melebih-lebihkan saya. Aku baru berada di peringkat 5 ketika aku masih hidup, dan setelah kematian, jiwaku bersemayam di dalam kutu yang mengerami roh ini. Itu bahkan bukan sebuah masalah. Alasan aku bisa berbicara denganmu adalah karena tetua tertinggi gerbang dereku, Tuan He Fengyang. Fangzeng, kamu harus ingat, di dunia ini, hanya Dewa Gu yang bisa menangani Dewa Gu. Pena tua tertinggi, He Fengyang. Hati Fangzeng dipenuhi dengan keterkejutan. Kranget menyembunyikan banyak Dewa Gu. Di antara mereka, He Fengyang adalah salah satunya, berpikir bahwa dia benar-benar terlibat dengannya. Master Tensuru berbicara dengan nada penuh arti, Fangzeng, warisan Hu Immortal bukanlah masalah kecil, ia memiliki roh tanah. Artinya, tanah yang diberkati ini punya kemauannya sendiri. Bahkan jika Gu Immortals menyerangnya, mereka tidak akan mendapat keuntungan. Roh tanah itu murni dan keras kepala, mewarisi obsesi pemilik aslinya. Jika mereka melawannya, meskipun roh tanah tidak dapat menahannya, ia akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, menyebabkan tanah yang diberkati itu runtuh. Para Dewa Gu yang menyerangnya juga akan terluka sia-sia, kerugian mereka akan menjadi bencana, dan semua usaha mereka akan sia-sia. Jadi, mereka mengirimu, murid elit ini. Dalam kompetisi hebat ini, Spirit Affinity House menghasilkan Fung Kim Hoang, dia sungguh luar biasa. Gadis muda ini bisa dikatakan jenius di antara para jenius, memandang rendah semua orang, dia adalah naga di antara manusia. Fondasi Anda tidak mencukupi, wajar jika Anda kalah darinya. Tapi gerbang dere kita mungkin tidak akan kalah. Anda adalah harapan keren get kami untuk membalikkan keadaan. Aku, mata Fang Zheng terbuka lebar, dia tidak menyangka harapan sebesar itu akan diberikan padanya. Dia tiba-tiba menyadari. Kontes warisan Abadi Hu ini tampaknya merupakan kompetisi antara murid elit dari 10 sekte, tetapi sebenarnya ini adalah kontes antara 10 sekte besar. Dia dan yang lainnya adalah bidak catur, sedangkan Dewa Gu dari 10 sekte adalah pemain catur. Mereka tetap berada di belakang layar, menyusun bidak catur dan saling bersaing. Dan dia sendiri bodoh dan dipilih oleh keren get sebagai senjata rahasia mereka. Tuan, bukankah harapan sekte terhadap saya terlalu tinggi? Saya bahkan tidak bisa menggunakan cacing gu saya sekarang, bagaimana saya bisa menjadi satu-satunya pemenang? Hehehe, Tuan Tensuru tertawa puas, Fang Zheng, tahukah kamu apa gunung kristal ini? Inilah gunung Danghun yang terkenal dalam The Legends of Renzu. Gunung Danghun, Fang Zheng berteriak kaget. Legenda Renzu tersebar luas di dunia ini, Fang Zheng secara alami mengetahui nama besar gunung Danghun. Master Tensuru melanjutkan, semua makhluk hidup di dunia ini, selama mereka memasuki pegunungan Danghun, jiwa mereka akan terguncang. Semakin dekat mereka ke puncak, semakin kuat getarannya. Banyak makhluk hidup yang jiwanya lemah, dan jiwanya akan berhamburan ketika mencapai pinggang gunung. Tentu saja, ini adalah warisan jalur lurus, tidak seberbahaya warisan jalur iblis. Kekuatan gunung Danghun telah ditekan oleh roh tanah, memungkinkan kalian para murid elit untuk naik ke puncak. Jika seseorang tidak dapat bertahan, mereka akan dipindahkan oleh roh tanah. Dapat dikatakan hidup Anda tidak dalam bahaya. Nada suara Master Tensuru menjadi lebih serius, Fang Zheng, apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah yang paling penting, dengarkan baik-baik. Kamu dimusnahkan di usia yang sangat muda, dan pelakunya adalah saudaramu sendiri. Anda bertekad untuk membalas dendam dan memiliki kemauan yang kuat. Setelah mengalami perubahan besar, jiwa Anda jauh lebih kuat dibandingkan rekan-rekan Anda. Namun dibandingkan dengan orang-orang seperti Fung Kim Hoang dan Xiao Ki Sing, masih ada celah. Tapi jangan berkecil hati, rencana He Feng yang sangat cerdik di sini. Dia diam-diam menggunakan metode untuk menghidupkan kembali kutu yang mengerami roh. Selanjutnya, saya akan menggunakan jiwa saya untuk mendukung Anda dan mendorong Anda ke puncak gunung Dang Hun. Master Tensuru adalah Master Gu peringkat 5, pengalaman hidupnya tidak terhitung. Pada saat yang sama, ia memiliki umur panjang dan pengalaman berlimpah. Landasan jiwanya secara alami jauh melampaui orang-orang seperti Fung Kim Hoang dan Xiao Ki Sing. Meskipun para jenius ini bersemangat tinggi dan memiliki masa depan yang tidak terbatas, dibandingkan dengan Master Tensuru, landasan jiwa mereka masih kurang. Fang Zheng merasa senang sekaligus khawatir, dengan bantuan guru, saya memiliki peluang untuk menang. Tapi bukankah tidak adil jika berbuat curang seperti ini? Bagaimana jika Dewa Gu lainnya mengetahuinya? Apa yang harus saya lakukan? Master Tensuru mendengus dan menegur, anak bodoh, ini bukan curang, ini adalah kemampuan dan bakat. Dengan kemampuan dan bakat, secara alami Anda akan memperoleh warisan Gu Imortal. Ini adalah keadilan. Jangan khawatir, ada krenget di belakangmu, dan dengan Lord He Feng Yang yang melindungimu, Dewa Gu lainnya tidak akan berani menyentuhmu. Terlebih lagi, Dewa Gu tidak bisa memasuki tanah yang diberkati. Begitu mereka memasuki tanah yang diberkati, mereka akan diserang oleh roh tanah, bahkan jika mereka menemukan sesuatu, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Hahaha. Roh tanah itu begitu kuat. Bahkan Gu Imortals tidak cocok. Fang Zheng terperangah. Satu pihak menyerang dengan sekuat tenaga, sementara pihak lain takut melukai orang yang tidak bersalah. Terlebih lagi, roh tanah dan tanah yang diberkati adalah satu, di tanah yang diberkati, roh tanah adalah Dewa yang abadi, langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Menguasai roh tanah berarti menguasai tanah yang diberkati. Tuan Tensuru menjawab. Fang Zheng tiba-tiba mendapat inspirasi. Oh, saya mengerti, gadis kecil yang saya lihat tadi adalah roh tanah. Hahaha. Guru Tensuru tertawa keras. Murid, kamu tidak terlalu bodoh. Kamu akhirnya mengerti. Benar sekali, gadis kecil itu adalah roh tanah Hu Imortal. Serang ke depan. Majulah dengan berani. Gunung Danghun ini sangat sulit untuk didaki, setidaknya membutuhkan waktu satu setengah tahun. Untuk berjaga-jaga, saya tidak akan banyak bicara dan hanya akan membantu Anda secara rahasia. Dengan bantuan saya, Anda memiliki setidaknya 80% peluang untuk mendapatkan warisan Hu Imortal. Selama Anda mendapatkan warisan Hu Imortal, Anda akan terbang ke langit, dari pengemis menjadi taipan, menjadi gemuk sekaligus. Ini berarti naik ke surga dalam satu langkah. Saya mengerti, Tuan, saya akan melakukan yang terbaik, saya tidak akan mengecewakan Anda. Mata harimau Fangzeng bersinar dengan cahaya yang tegas dan berani. Pergilah, seluruh gerbang Derek mengawasimu. Kata-kata guru Tensuru membangkitkan Fangzeng, menyulut darah panas di tubuhnya. 372. Beberapa bulan kemudian. Perbatasan selatan, Gunung Sanca. Di sebuah gua yang luas, perjamuan sedang berlangsung. Para master gusaling bersulang, lampunya terang, dan aroma masakan meresap ke udara. Ayo, 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 makan dan minum, tidak perlu ditahan. Senturi Boy duduk di kursi utama, melihat sekeliling dan berseru dengan keras. Senturi Boy mengenakan jubah hitam, dia tampak seperti anak muda, tetapi sebenarnya usianya lebih dari 180 tahun. Di dunia ini, dalam keadaan normal, umur seseorang hanya sekitar 100 tahun. Untuk meningkatkan umur seseorang, cara terbaik adalah dengan menemukan Gu umur. Tapi umur Gu sulit ditemukan dan sangat langka. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, siapa yang akan mengeluh karena umurnya yang panjang. Oleh karena itu, banyak metode lain yang dipikirkan. Senturi Boy adalah contohnya. Meskipun dia tidak menemukan Gu umurnya, dia telah mengembalikan Gu masa mudanya, yang bisa mengakumulasi kekuatan hidupnya dan perlahan melepaskannya, sehingga mencapai efek memperpanjang umurnya. Namun kekurangannya adalah tubuh dan penampilannya selalu diperbaiki di usia muda. Senturi Boy memiliki budidaya tingkat 4 tingkat atas, dan pada saat yang sama, dia memiliki lebih dari 180 tahun pengalaman yang kaya dan layak menjadi senior di jalur iblis. Dia sudah tua dan berpengalaman, dia suka mengadakan jamuan makan dan mengundang orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Terkadang, dia memberikan petunjuk kepada beberapa orang dan memberikan beberapa pengalaman. Di jalur iblis, dia memiliki reputasi dalam membimbing generasi muda. Beberapa mastergu jalur iblis dibimbing olehnya dan mengenalinya sebagai ayah baptis. Seiring waktu, sekelompok anak baptis dan putri baptis berkumpul di sekitar Senturi Boy, membentuk kelompok kekuatan yang relatif besar. Perjamuan hari ini dihadiri oleh banyak putra baptis dan putri baptisnya. Ada juga tamu-tamu terhormat, seperti kadal batu liqiang dan bintang api bautong. Mereka adalah tokoh jalur iblis yang terkenal dan tidak bisa diremehkan. Yi Huo dari klan Sang. Dia memang kuat, mampu menekan Gu master tingkat 4 peringkat 4 lainnya. Di gunung Sanca, saat ini tidak ada orang yang bisa melawannya. Master penyempurnaan Gu, Feng Tianyu ada di sini. Dia berjanji akan menyempurnakan Gu untuk Yi Huo. Aku ingin tahu Gu apa yang dia sempurnakan, tapi kekuatan tempur Yi Huo pasti meningkat pesat. Selama jamuan makan, topik yang paling banyak dibicarakan semua orang tentu saja adalah situasi terkini di gunung Sanca. Yi Huo berasal dari klan Sang, dia mewakili jalan yang lurus. Kekuatannya memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini menyebabkan semua jalur iblis Gu master di gunung Sanca ditekan, mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala selama pertempuran, merasa takut. Meskipun Yi Huo kuat, dia hanya berada di peringkat 4 tahap puncak. Jika Taibasyu masih hidup, dia pasti bisa bersaing dengannya. Dan dia tidak akan menjadi pusat perhatian seperti sekarang. Ketika Taibasyu disebutkan, semua orang pasti memikirkan Fang Yuan. Beberapa hari yang lalu, Raja Binatang Kecil membunuh Yu Chang lagi. Ini adalah jalur kekuatan keempat yang Gu master bunuh bulan ini. Seseorang berkata dengan suara rendah. Yu Chang adalah seorang guru Gu yang saleh dan berasal dari klan kecil hingga menengah klan Yu. Sejak Fang Yuan membunuh Taibasyu, auranya semakin kuat, dan dia berulang kali menimbulkan masalah bagi orang lain. Bunuh jalur iblis atau jalur lurus Gu masters. Kekuatannya yang ganas sangat menakjubkan, dan nama pembunuhnya mengguncang suatu wilayah. Telinga bocah centenarian bergerak-gerak. Indranya sangat tajam. Dia mendengar nama, Raja Binatang Kecil. Ekspresinya berubah jelek. Harimau Langit Sue Shansi yang dibunuh Fang Yuan adalah salah satu putri baptisnya. Dia awalnya menyebarkan berita bahwa dia akan menimbulkan masalah bagi Fang Yuan. Namun, setelah Fang Yuan membunuh Taibasyu, dia segera menghentikan semua aktivitasnya. Mereka berhenti membicarakan Fang Yuan. Huff, Raja Binatang Kecil mungkin kuat, tetapi dia juga mendapatkan bantuan dari warisan tiga raja. Dia mengetahui banyak rahasia mengenai warisan. Jadi, setiap kali dia masuk warisan, keuntungannya jauh lebih besar dari kita. Lixian, kamu bertransaksi dengannya, jadi kamu tahu betul situasinya. Apakah ada hal seperti itu? Kadal Batu Liki yang tiba-tiba berkata dengan keras. Lixian mengangguk, memang ada hal seperti itu. Beberapa bulan ini, Raja Binatang Kecil telah menjual beberapa rahasia warisan tiga raja berkali-kali. Sembilan dari sepuluh laporan intelijennya benar, dan semuanya telah diverifikasi. Misalnya, paru pertama warisan raja Sin mengganggu penyempurnaan Gu Pria berbulu. Ada juga beberapa pengalaman warisan Raja Kuan. Raja Binatang Kecil pasti memiliki banyak rahasia penting yang tersembunyi di lubuk hatinya. Keberuntungannya telah tiba, kali ini dia benar-benar kaya raya. Mengandalkan warisan tiga raja, kekuatan tempurnya semakin kuat. Saat ini, dia adalah salah satu kandidat paling populer untuk mewarisi warisan tiga raja. Kata bintang api bautong sambil minum, nadanya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Fang Zheng semakin kuat dan kuat, dia juga meningkatkan cacing gu-nya. Beberapa bulan ini, dia bekerja sama dengan Bai Ningbing, mereka hanyalah sepasang suami istri yang bersina. Keduanya berkolusi satu sama lain, entah berapa banyak orang yang menjadi korban skema pengkhianatan mereka. Ambisi Raja Binatang Kecil sangat besar. Sejak dia memasuki Gunung Sanca, dia telah menantang jalur kekuatan Gu Master dimanapun. Baru-baru ini, dia bahkan menyatakan bahwa dia ingin menjadi orang jalur kekuatan nomor satu dan mengembalikan kejayaan jalur kekuatan kuno. Untungnya, aku bukanlah seorang Master Gu jalur kekuatan. Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Fang Yuan hanya mengambil inisiatif untuk menangani jalur kekuatan Gu Masters, hal ini menyebabkan jalur kekuatan Gu Masters merasakan bahaya, sementara Gu Masters dari jalur lain mengawasi dari pinggir lapangan dengan sikap sombong. Fang Yuan mungkin sombong, tapi dia tidak memancing kemarahan publik. Pertama, dia memiliki kekuatan tempur yang kuat dan bisa terbang, dia tidak mudah untuk dihadapi. Kedua, dia membocorkan banyak informasi tentang warisan Tiga Raja, menyebabkan banyak orang menjilatnya. Ketiga, dia hanya berurusan dengan jalur kekuatan Gu Masters, hanya satu tipe orang, dia tidak memprovokasi semua Gu Masters secara membabi buta. Tuhan seratus tahun, Anda harus berhati-hati. Saya ingat, Anda juga seorang Master Gu jalur kekuatan, bukan? Fang Zheng si barbar itu, ketika dia bertindak secara tirani, dia benar-benar tidak masuk akal, galak, dan kejam. Kadal batulik yang menatap Senturi Boy dalam-dalam, sepertinya menasihatinya dengan niat baik. Senturi Boy menghela nafas dalam hati. Bagaimana dia bisa mengira Fang Yuan begitu ganas? Huh, orang-orang berbakat muncul di setiap generasi. Saat ini, ada banyak talenta. Beberapa tahun yang lalu, ada Motian, dan sekarang ada Raja Binatang Kecil. Dunia ini semakin sulit, tidak mudah untuk menjadi Ayah Baptis. Senturi Boy memikirkan hal ini di dalam hatinya, namun mulutnya masih tegar. Jika surga menginginkan seseorang mati, itu akan membuatnya gila terlebih dahulu. Raja Binatang Kecil ini semakin gila, dia tidak jauh dari kematian. Dia membunuh Putri Baptisku Suezansi, cepat atau lambat aku akan menemukannya untuk membalas dendam. Tapi jangan terburu-buru, setelah warisan tiga raja selesai, perlahan-lahan aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Yang mendesak saat ini masih warisan tiga raja. Mengatakan demikian, dia menoleh kepada Putra Baptis dan Putri Baptisnya di jamuan makan, Anda juga perlu memahami prinsip prioritas. Warisan tiga raja adalah kesempatan sekali dalam seratus tahun, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Anda perlu menggenggamnya semaksimal mungkin, jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Implikasinya adalah mereka juga harus menghindari konflik dengan Raja Binatang Kecil itu. Ayah Baptis benar. Kata-kata Ayah Baptis terlalu masuk akal, menggugah pikiran. Benar sekali, balas dendam seorang pria tidak ada kata terlambat. Raja Binatang Kecil ini tidak akan bisa melompat-lompat lama, dia membunuh Tai Basiu dan mengejar Tuan Muda Kelantai. Tunggu sampai dia berhasil melewati pengejaran Kelantai. Ku dengar orang-orang Kelantai diam-diam telah datang ke Gunung Sanca. Ayah Baptis, saat aku berkultivasi ke peringkat empat, aku akan mampu menghadapi Raja Binatang Kecil bahkan tanpa bantuan Ayah Baptis. Raja Binatang Kecil tidak akan bahagia lama-lama, di bawah petir kugu, mayatnya akan terpelihara. Para putri Baptis dan anak Baptis ini berbicara satu demi satu, beberapa menyatakan kesetiaan mereka, seolah-olah mereka rela melewati api dan air demi Senturi Boy. Bahkan ada yang tersanjung, mengatakan bahwa Senturi Boy tidak suka berurusan dengan Fang Yuan. Beberapa orang menilai situasinya dan mengatakan bahwa kegembiraan Fang Yuan tidak akan bertahan lama. Bagus, 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 kalian semua adalah anak-anakku yang baik. Bimbingan Ayah Baptis tidak sia-sia. Senturi Boy tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar gua. Senturi Boy, Fang Zheng ada di sini, keluar. Perjamuan yang riuh dan meriah yang baru saja bersulang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Raja Binatang Kecil. Kenapa dia datang mencari mereka? Semua orang saling memandang dan melihat keterkejutan di wajah masing-masing. Terutama anak Baptis dan putri Baptis Senturi Boy, mereka linglung, tidak tahu harus berbuat apa, tidak berani bersuara. Benar, ini suara Raja Binatang Kecil, sepertinya dia memang telah tiba. Lisian menahan tawanya dan memecah kesunyian. Kadal batu liqiang, bintang api bautong dan yang lainnya meletakkan cangkir anggur mereka, ekspresi mereka muram. Senturi Boy membanting cangkir anggurnya ke atas meja dan berteriak ke arah luar gua sambil mengertakkan gigi, saya di sini, urusan apa yang dimiliki Raja Binatang Kecil? Di luar gua, suara Fang Yuan segera terdengar, Huff, Senturi Boy, kamu menyiapkan jamuan makan dan mengundang pahlawan dari seluruh penjuru, tapi kamu bahkan tidak mengundangku. Apakah kamu meremehkanku? Jangan minta maaf, ini sudah terlambat. Karena kamu juga seorang Master Gu jalur kekuatan, keluarlah dan bersainglah denganku. Ketika Senturi Boy mendengar ini, dia kaget sekaligus marah. Penampilan Fang Yuan membuatnya khawatir. Kesombongan Fang Yuan membuatnya geram. Kata-kata Fang Yuan membuatnya tampak seperti dia benar-benar akan meminta maaf, membuatnya marah. Tapi Senturi Boy tidak ingin bertarung dengan Fang Yuan, dia melihat sekeliling dan berteriak dengan marah, Raja Binatang Kecil, jangan terlalu sombong. Anda datang mencari masalah seperti ini. Kamu terlalu sombong. Anda hanya meremehkan semua pahlawan di sini hari ini. Sejujurnya, Tuan Kadal Batu Li Qiang, Bintang Api Bautong, dan Tuan Mudatajam Jalur Iblis Lisian ada di sini. Apakah kamu sedang mencari kematian? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka mengutuk Senturi Boy di dalam hati karena jahat, ingin menyeret mereka semua ke dalam air. Tapi Fang Yuan melanjutkan, Senturi Boy, kamu pengecut, tapi orang yang kamu undang semuanya adalah pahlawan. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa saya di sini untuk mencari masalah. Saya tidak mencari masalah dengan orang lain, tetapi saya secara khusus mencari masalah dengan Anda. Saya ingin mengembalikan kejayaan zaman kuno dan membangun kembali jalur kejayaan kekuatan. Dasar bajingan kecil yang merusak reputasi jalur kekuatan, datang dan terima kematianmu. Li Qiang mendengar ini dan ekspresi seriusnya segera meredah. Niat Fang Yuan datang hanya untuk Senturi Boy, hal ini membuat pikirannya sedikit rileks. Aku tidak menyangka binatang kecil itu juga mengetahui namaku, Wang Da. Bao Tong mengelus jenggotnya dengan ekspresi puas diri. Li Xian terkekeh dan menatap bocah centenarian itu. Dia memutuskan untuk duduk di pinggir lapangan dan menyaksikan api menyala. 373. Fang Yuan memarahi lagi, menyebabkan kemarahan Senturi Boy semakin membara saat dia berpikir, raja binatang kecil mungkin kuat, tapi alasan dia membunuh Tai Basiu adalah karena dia memiliki keuntungan terbang. Dia masih sangat muda, dia belum makan sebanyak saya makan garam. Selama saya fokus bertahan dan tidak serakah, tidak akan ada bahaya apapun dalam hidup saya. Di hadapan publik, Senturi Boy hanya bisa memaksakan diri untuk menjaga harga dirinya. Jika dia menghindari pertempuran tersebut, reputasi yang telah dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun akan hilang. Jika saya benar-benar tidak dapat bertahan, saya akan melarikan diri kembali ke gua. Ada begitu banyak orang di perjamuan ini, bahkan Fang Zheng tidak berani masuk. Tapi yang menyebalkan adalah orang-orang ini mengucapkan kata-kata manis tadi, tapi di saat genting, tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Senturi Boy menatap tajam ke arah anak baptisnya, merasa marah dan kecewa. Ngomong-ngomong, di antara anak-anak yang dia kenali, Sue Shansi memiliki kultivasi tertinggi dan paling menjanjikan, tapi sayangnya dia dibunuh oleh Fang Yuan. Raja binatang kecil, kamu terlalu sombong dan kejam. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa semakin tua, semakin bijaksana. Senturi Boy keluar dari gua dan menatap Fang Yuan sambil berteriak dengan marah. Penampilannya seperti anak kecil, tapi nadanya tua dan penuh perubahan, sangat aneh. Kurang omong kosong, ambil tindakanku. Fang Yuan melihat Senturi Boy dan mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan, seperti seekor harimau ganas yang menuruni gunung, menciptakan badai darah saat dia menerkam ke depan. Upaya habis-habisan Gu. Seketika, hantu binatang melonjak ketika kekuatan Fang Yuan meningkat tajam. Bam-bam-bam. Suara teredam dari pukulan dan tendangan yang bertabrakan terdengar satu demi satu. Di luar gua, sosok dua jalur kekuatan Gu Master terjerat. Keduanya bertarung dalam pertarungan jarak dekat, menyerang dan meninju dengan ganas. Setelah bertarung beberapa saat, keduanya sudah berada seratus langkah lagi. Kemanapun ia pergi, batu-batu beterbangan, pohon-pohon tumbang, dan debu serta ada daunan beterbangan kemana-mana. Para Master Gu di jamuan makan sudah bergegas keluar dari gua, menyaksikan pertempuran dari samping. Kekuatan pahit Gu. Fang Yuan menyerah pada pertahanannya. Semakin berat lukanya, semakin kuat pula kekuatan yang bisa ia tunjukkan. Di sana, tiba-tiba terdengar teriakan banteng. Di atas kepalanya, seekor hantu sapi hijau besar muncul. Sapi hijau ini berukuran besar, dua kali ukuran gajah. Unggungnya menonjol tinggi, tebal dan kokoh, serta ditutupi lumut. Ini adalah sapi kunlun. Itu adalah eksistensi yang bisa menyaingi Biao, Drakopan, Thunder Boar, dan Rock Crocodile. Fang Yuan menyerang dengan kekuatan sapi kunlun. Serangan ini sangat kuat dan berat. Bahkan udara pun meledak, disertai desiran angin dan guntur. Bocah centenarian itu tertangkap basah dan dikirim terbang jauh. Tubuh kecilnya seperti bola saat ia menabrak selusin pohon tinggi. Baru kemudian berhenti. Dia memuntahkan setegup darah dan menatap tajam ke arah Fang Yuan. Itu sebenarnya adalah kekuatan sapi kunlun, kekuatan raja binatang kecil itu telah meningkat lagi. Senturi Boy, aku membunuh putri baptismu, Sue Shansi. Bukankah kamu selalu ingin balas dendam? Hari ini, saya akan memberi Anda kesempatan ini. Fang Yuan tertawa mengejek dan menyerang ke depan lagi. Raja binatang kecil, kamu terlalu sombong. Ambil ini. Senturi Boy sangat marah hingga wajahnya memerah. Alisnya terangkat. Dia menerima serangan Fang Yuan dan melakukan serangan balik. Bagaimanapun, Senturi Boy adalah seorang penggarap iblis yang telah hidup hampir 200 tahun. Dia memiliki beberapa keterampilan dan juga memiliki banyak kartu truf yang tersembunyi. Saat ia benar-benar meletus, Fang Yuan juga merasakan tekanan dan hampir ditekan oleh Senturi Boy. Kekuatan Qigu Tiba-tiba, bahu Fang Yuan bergetar saat dia mengerahkan kekuatan Qi. Hantu babi hutan petir itu melekat pada kekuatan Qi dan segera berubah menjadi tubuh padat, menyerbu ke arah Senturi Boy. Senturi Boy hanya bisa mengelak untuk saat ini. Fang Yuan mengikuti di belakang babi hutan dan melancarkan serangan sengit. Serangan balik Senturi Boy menghilang seperti kepulan asap. Pengalaman bertarung Fang Yuan semakin meningkat dan dia menjadi semakin mahir menggunakan kumpulan cacing Gu ini. Di masa lalu, dia tidak bisa menggunakan kekuatan Qi Gu saat bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Tapi sekarang, setelah puluhan pertempuran, dia sudah bisa mengoordinasikan taktik bertarungnya dengan hantu binatang buas. Babi hutan itu sederhana dan ganas, ketika menyerang, bebatuan dan gunung runtuh ketika bertemu dengan mereka. Buaya batu pantang menyerah, ekornya seperti cambuk baja dan mulutnya seperti gergaji, dipenuhi aura buas. Banteng Kunlun bahkan lebih berani, tanduknya mengarah ke segala arah dan punggungnya seperti batu gunung. Begitu ketiga hantu binatang bermutasi ini diaktifkan, Senturi Boy akan babak belur dan bingung. Hantu binatang yang berubah menjadi bentuk padat merupakan ancaman besar bagi Senturi Boy. Tetapi bahkan jika dia menghancurkan hantu binatang itu, dia hanya menghancurkan sedikit kekuatan Ki. Ketika Fang Yuan mengaktifkan kekuatan Ki Gu lagi, hantu binatang itu akan muncul kembali, penuh semangat dan vitalitas. Untungnya, tiga hantu binatang bermutasi raja binatang kecil hanya bisa dipanggil karena keberuntungan. Upaya habis-habisan Gu hanya berada di peringkat tiga dan tidak dapat mengaktifkan hantu binatang bermutasi ini. Senturi Boy dengan tegas ditekan oleh Fang Yuan, tapi dia bersuka cita di dalam hatinya. Fang Yuan telah mengangkat hantu babi hutan, buaya, dan banteng hijau menjadi babi hutan petir, buaya batu, dan banteng kunlun. Hal ini menyebabkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan meningkat. Namun, ada juga kelemahannya. Upaya habis-habisan Gu hanya berada di peringkat tiga dan tidak dapat mengaktifkan hantu binatang bermutasi tiga peringkat empat ini sesuai keinginannya. Kecuali jika Fang Yuan memperoleh seratus pertempuran Gu yang tak terkalahkan dari warisan Raja Sin dan meningkatkan upaya habis-habisan Gu ke peringkat empat. Situasi Ayah Baptis semakin buruk. Haruskah kita bergerak? Apakah kamu sedang mencari kematian? Pertarungan antara keduanya begitu sengit, bahkan sebelum kita bergabung, kita akan berubah menjadi daging cincang. Kuat? Sungguh terlalu kuat. Di antara kami, hanya Flying Sky Tiger yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dalam pertempuran. Sayangnya, dia sudah lama dibunuh oleh Fang Zheng. Kalau begitu, apakah kita akan menonton seperti ini saja? Apa yang Anda takutkan? Apakah Ayah Baptis begitu mudah untuk dihadapi? Dia pasti punya beberapa metode lain. Di luar gua, putra dan putri Baptis Senturi Boy menyaksikan pertempuran sengit di depan mereka, hati mereka bergetar dan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Tubuh Senturi Boy kecil dan gaya bertarungnya licik. Dia mengelak dan fokus menyerang area kecil, tinju dan kakinya meledak dengan kekuatan ledakan. Tapi Fang Yuan berani dan tidak terkendali, kakinya seperti tombak, lengannya seperti tongkat besar dan kakinya seperti tongkat besar. Dari waktu ke waktu, bahkan akan terdengar suara ledakan, momentumnya sangat dahsyat dan dahsyat. Senturi Boy berada pada posisi yang dirugikan, ruang geraknya semakin mengecil. Beberapa bulan ini, cacing Gu milik Fang Yuan telah membaik lagi. Dia tidak hanya mengangkat hantu banteng hijau menjadi hantu banteng kunlun. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan esensi tulang besi Gu, kekerasan tulangnya meningkat lagi, dua hingga tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain ini, dia juga menggunakan tendon baja emas Gu, menempat tendon dan tendonnya menjadi ketangguhan baja emas. kulit perunggu kuno, tulang besi inti, urat baja emas. Ketiga pertahanan ini terhubung dan terpantul satu sama lain, sehingga sangat meningkatkan pertahanan Fang Yuan. Ditambah dengan Gu perisai emas, kekuatan itu sudah cukup untuk menghadapi kekuatan penuh Master Gu tahap puncak peringkat 4. Senturi Boy menjadi lebih terkejut saat dia bertarung, Raja Binatang kecil ini, bagaimana dia bisa begitu cerdik? Saya ditekan olehnya sejak awal. Berapa kali saya mencoba, aku bahkan tidak bisa membalikkan keadaan. Apakah dia masih muda? Bagaimana mungkin orang seperti itu baru berusia 20-an? Senturi Boy mengingat penampilannya ketika dia berusia 20-an, dan dibandingkan dengan Fang Yuan, dia merasa telah menyianyikan tahun-tahun ini. Tidak, aku harus mundur. Raja Binatang kecil ini, saya tidak bisa menggunakan akal sehat untuk memperkirakan dia. Pantas saja Tai Basiu mati di tangannya. Sampai saat ini, dia belum menggunakan gubon wing. Senturi Boy ditekan oleh Fang Yuan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Setelah berpikir sejenak, dia berniat mundur. Sosoknya tiba-tiba berubah, dan dia berlari menuju gua. Senturi Boy, apakah kamu takut? Fang Yuan mengaktifkan pengisian daya Crash Gu. Dia mengejar tanpa henti. Senturi Boy, bersamaku di sini, kamu mau pergi kemana? Bai Ningbing tiba-tiba melompat ke medan perang, menghalangi di depan Senturi Boy. Anda, perhatian Senturi Boy tertuju pada Fang Yuan. Bagaimana dia bisa mengira Bai Ningbing tiba-tiba muncul di sampingnya dan bergerak? Karena lengah, dia terkena serangan Bai Ningbing dan kehilangan pijakan. Bagaimana Fang Yuan bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Serangkaian serangan sengit. Keberuntungannya bagus. Babi hutan, buaya batu, dan banteng kunlun, ketiga hantu binatang ini. Mereka menyerang bersama-sama dengan ganas. Kekuatan luar biasa melonjak seperti laut, langsung melumpuhkan Senturi Boy. Senturi Boy bahkan tidak sempat berteriak sebelum kakinya dicengkeram oleh Fang Yuan dan dibelah menjadi dua. Ah! Ayah Baptis, kamu meninggal dengan sangat tragis. Tuan Senturi Boy. Tiba-tiba, di bawah teriakan kaget semua orang, darah berceceran, tulang putih terlihat, dan organ-organ jatuh ke tanah satu demi satu. Hahaha, Senturi Boy apa? Dia biasa saja. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa dengan arogan. Darah berceceran di seluruh wajahnya, dia menatap orang-orang di depannya dan berteriak dengan tidak senang, apa yang kamu teriakan? Senturi Boy melarikan diri saat menghadapi bahaya, dia pengecut seperti tikus, dia hanya memalukan bagi jalur kekuatan, dia pantas mati. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi rileks dan dia tertawa, semua orang di sini adalah orang yang berakal sehat, tidak ada yang membantu orang yang tidak tahu malu ini. Ayo-ayo-ayo masuk dan minum. Lixian, apakah Anda tertarik dengan informasi mengenai warisan ketiga raja tersebut? Aku masih harus membuat kesepakatan denganmu. Semua orang kaget dan khawatir, tapi juga penasaran. Mereka kaget karena Fang Yuan seperti Dewa Iblis yang turun ke dunia, dia membunuh orang terkenal lainnya, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Mereka khawatir karena Fang Yuan membunuh orang seperti rumput, dia baru saja membunuh seseorang, dia tertawa keras dan berbicara dengan jenaka, dia sama sekali tidak peduli dengan nyawa manusia. Siapapun akan merasa tertekan ketika berinteraksi dengan orang seperti itu. Mereka penasaran karena Fang Yuan mengetahui rahasia warisan ketiga raja tersebut, dan kini ingin membuat kesepakatan dengan Lixian. Apakah dia bisa mendapatkan informasi mengenai warisan tiga raja darinya? Pikiran semua orang menjadi rumit, mereka ragu-ragu sejenak. Fang Yuan berjalan dia berjalan berdampingan dengan Bai Ningbing dan langsung memasuki gua. Orang-orang yang awalnya memblokir pintu masuk tanpa sadar memberi jalan bagi mereka berdua. Fang Yuan masuk ke jamuan makan dan duduk di kursi utama dengan penuh gaya. Kursi ini awalnya ditempati oleh Senturi Boy. Duduklah, jangan berdiri pada upacara. Siapapun yang berani pergi tidak akan memberiku wajah, raja binatang kecil. Mata tajam Fang Yuan menyapu sekeliling, dan mulutnya mengeluarkan ancaman yang tidak terselubung. Kadal batu liqiang, bintang api berapi-api bautong ringkat empat tingkat atas, mereka tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa duduk. Dalam keheningan sedingin es, semua orang saling memandang, khawatir Fang Yuan akan tiba-tiba membunuh orang, mereka hanya bisa duduk. Fang Yuan menyipitkan matanya dan tersenyum, karena semua orang memberiku wajah, aku akan menjualnya kepada semua orang. Selanjutnya, dia dengan santai menyebutkan informasi mengenai tanda perlindungan warisan tiga raja. 374. Jadi masih ada peluang untuk bertahan hidup di warisan tiga raja. Jika saya mendapatkan tokennya, saya pasti bisa melakukan apa yang saya mau dan tidak perlu mundur terlebih dahulu. Bautong menghela nafas. Li Qiang berinisiatif mengangkat cangkirnya dan memanggang Fang Yuan. Binatang kecil, perkataan Wang da benar-benar bernilai seribu emas. Secangkir anggur ini merayakan Anda karena telah membunuh Senturi Boy, sampah dari jalur kekuatan. Saat ini, Li Qiang masih berbicara dengan Senturi Boy. Sekarang karena Fang Yuan, dia segera mengubah kata-katanya dan menyebut Senturi Boy sebagai sampah. Hahaha, kamu menyanjungku. Fang Yuan tidak mengangkat cangkirnya. Sebaliknya, dia memandangi anak baptis Senturi Boy dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Hari ini, aku telah membunuh pelakunya. Suasana hatiku sedang baik, jadi aku akan membiarkan kalian hidup. Jika Anda tidak ingin tinggal, pergilah. Tersesat, tersesat, kamu merusak pemandangan. Dengan kematian Senturi Boy, anak-anak baptis ini sudah merasa cemas. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak bisa tidak saling memandang. Apa? Tetaplah, apakah kamu ingin aku membunuhmu? Fang Yuan tersenyum dingin. Sontak, penonton pun gempar. Banyak orang pergi dengan menyedihkan, dan jamuan makan langsung setengah kosong. Namun, sebagian kecil dari anak baptis Sentenari Boy tetap ada. Tuan Fang Zheng, kamu adalah penyelamatku. Salah satu anak baptisnya tiba-tiba berlutut dan berteriak dengan air mata dan ingus bercampur. Aku dipaksa oleh bocah Sentenarian itu untuk mengakui seorang pencuri sebagai ayahku. Tuan Raja Binatang Kecil, kamu perkasa dan mendominasi. Kamu menyelamatkanku dari air dan api. Kamu adalah penyelamatku. Binatang Kecil, Wang Da, keberanianmu telah sepenuhnya menaklukkan hatiku. Tolong izinkan aku tinggal dan menemanimu serta melayanimu. Seorang putri baptis yang cantik memohon dengan hati-hati. Binatang Kecil, Wang Da, kamu menyelamatkanku dari bencana. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan besarmu. Tolong izinkan aku memanggilmu Ayah Baptis. Seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan berlutut di tanah dan berteriak dengan penuh emosi. Suara mendesing. Dalam sekejap, semua orang berlutut di depan Fang Yuan. Dengan meninggalnya Senturi Boy, pemimpin kelompok pasukan ini telah tiada dan mereka segera hancur berantakan. Kebanyakan dari mereka melarikan diri, sementara yang lain mengubah cara mereka dan ingin mengandalkan Fang Yuan. Hahaha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Pidato yang menyenangkan. Lumayan, lumayan. Kegembiraan pun tampak di wajah rombongan anak baptis tersebut. Tapi kemudian, Fang Yuan berhenti tertawa dan wajahnya berubah muram. Dia berteriak dengan suara rendah, sekelompok penyanjung. Membunuh tetaplah membunuh, dan kejahatan tetaplah kejahatan. Apa yang perlu disyukuri? Saya tidak pernah meremehkan pujian munafik seperti itu. Saya suka membunuh, saya suka berbuat dosa, dengarkan, betapa lugasnya. Murni sekali. Kalian semua juga tersesat. Jika Anda ingin membalas dendam, cepat kumpulkan kekuatan Anda. Saya akan menunggu Anda untuk menantang saya. Anak-anak baptisnya tercengang. Karena ketakutan, mereka semua tercengang. Hmm, Fang Yuan mendengus melalui hidungnya. Sambil berpikir, bayangan binatang itu menerkam ke depan. Satu orang tewas di tempat. Semua orang sepertinya terbangun dari mimpi dan berteriak serempak. Mereka melarikan diri keluar gua dalam keadaan yang menyedihkan, mengencingi celana karena ketakutan. Para master Gu yang tinggal di belakang memiliki ekspresi buruk. Fang Yuan temperamental dan membunuh orang dengan sedikit provokasi, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa tertekan. Senturi Boy mungkin penuh kebencian, tapi dibandingkan dengan dia, dia jauh lebih manis. Hanya Baining Bing yang duduk di sisi kiri Fang Yuan, mata birunya setengah tertutup dan ekspresinya setenang es. Li Qiang telah memegang cangkir anggurnya tanpa meletakkannya. Pada saat ini, dia melupakan kecanggungannya dan memaksakan senyuman. Binatang kecil Wang Da, kita harus menghilangkan akarnya saat memotong rumput liar. Jika kita membiarkan orang-orang ini pergi, bagaimana jika mereka menjadi terkenal di masa depan? Untuk amannya, lebih baik bunuh mereka semua. Binatang kecil Wang Da, tidak masalah jika Anda tidak dapat mengingat semuanya, saya ingat. Izinkan saya membunuh orang-orang ini atas nama Anda sebagai ucapan terima kasih atas informasinya sekarang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Fang Yuan bersandar di kursi, tersenyum ringan. Dia tentu saja punya rencananya sendiri untuk melepaskan orang-orang ini, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Setelah berpikir sebentar, Fang Yuan berkata, saya menempuh jalan iblis dan tidak pernah takut menyinggung perasaan orang lain. Selama saya terus menjadi lebih kuat, apa itu balas dendam? Jika sepuluh orang membalas dendam, saya akan membunuh sepuluh orang. Jika seratus orang membalas dendam, saya akan membunuh seratus orang. Jika seluruh dunia membalas dendam, saya akan membunuh seluruh dunia. Jika balas dendam saya berhasil, itu membuktikan bahwa saya tidak cukup kuat, tidak bekerja cukup keras, dan mengendur dalam kultivasi. Saya pantas mati. Saat Fang Yuan mengatakan ini, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia melihat ke kiri dan ke kanan seperti harimau ganas, tidak ada yang berani menatap matanya. Raja binatang kecil itu kejam terhadap orang lain, tetapi bahkan lebih kejam terhadap dirinya sendiri. Sifat iblis Fang Zheng ini terlalu kuat. Tidak takut balas dendam, tidak takut mati, mengesampingkan hidup dan mati. Fang Zheng sudah gila, mentalitasnya tidak normal sama sekali. Bermusuhan dengan orang seperti itu jelas merupakan mimpi buruk. Semua orang mendengar kata-kata Fang Yuan dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Fang Yuan berhasil mengintimidasi semua orang, jadi dia berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Dia tersenyum dan berkata, ayo minum. Semua orang mengangkat cangkir anggur mereka, gemetar ketakutan, seolah-olah mereka ditemani oleh harimau pemakan manusia. Memikirkan keselamatan mereka sendiri, anggur menjadi hambar. Namun setelah itu, Fang Yuan berbicara tentang warisan ketiga raja dan mengungkap banyak rahasia. Perhatian semua orang benar-benar tertarik saat mereka diam-diam mendengarkan rahasianya satu per satu. Banyak orang yang begitu bersemangat hingga napasnya menjadi berat. Hanya Lisian yang khawatir dan bingung, apa yang direncanakan raja binatang kecil ini. Dia sebenarnya berinisiatif membeberkan informasi berharga ini, apa yang dia coba lakukan. Satu jam kemudian, jamuan makan berakhir. Fang Yuan membunuh bocah centenarian, menempati sarangnya, dan bahkan menjadi tuan rumah perjamuan. Dan yang lainnya masih belum puas, mereka semua merasa perjalanan ini bermanfaat. Ketika mereka keluar dari gua, mereka bahkan agak enggan untuk pergi, mereka ingin mendengar lebih banyak informasi dari mulut Fang Yuan. Adapun tuan rumah asli perjamuan itu, bocah centenarian itu, mayatnya yang terkoyak masih tergeletak di tanah. Darah telah merembes ke dalam tanah, dan tulang putih yang mematikan itu memancarkan cahaya dingin di bawah sinar bulan. Semua orang berbicara dan tertawa ketika mereka berjalan melewati mayatnya. Tidak ada yang melirik pecundang ini. Ini adalah akhir dari pecundang jalur iblis. Pemenang mengambil semuanya, pecundang mengambil semuanya. Semua mastergu jalur iblis kurang lebih memiliki kesadaran seperti ini. Saat itu gerimis di langit. Angin dingin bertiup di langit yang suram. Gerimis jatuh ke rambut, bahu, punggung, dan bahkan seluruh tubuh gadis muda itu. Tuan Muda Ruonan, orang mati tidak bisa hidup kembali, mohon tahan kesedihanmu. Pemimpin dari empat orang tua klantai berdiri di belakang gadis muda itu dan menghiburnya dengan penuh perhatian. Namun gadis muda itu tidak berbicara. Matanya yang seterang bintang kini lesu dan kosong, tidak lagi memiliki tatapan tegas dan tajam seperti masa lalu. Tai Ruonan dengan bingung melihat batu nisan di depannya. Batu nisan ini adalah potongan batu gunung, diukir dengan nama para hibernator. Taimu, Tai Daoku, Tai Sianhua, Tai Aokai, Tai Basiu. Masing-masing nama ini mampu membangkitkan kenangan terdalam dan paling jelas di hati Tai Ruonan. Tapi rekan-rekan yang bertarung bersamanya dan bergerak maju bersama telah menjadi mayat terdingin di dunia. Sama seperti hati Tai Ruonan, tidak ada lagi kehangatan. Aku merugikan kalian semua, aku tidak memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin. Kalian semua mati, tapi aku tinggal sendiri. Aku seorang pengecut. Semua ini seperti mimpi buruk, ayah, aku kehilangan muka untukmu. Tai Ruonan sangat menyalahkan diri sendiri, dan selain itu, ada juga penyesalan dan kebingungan. Anak surga yang sombong ini, setelah mengalami kepedihan karena kehilangan ayahnya, bekerja keras untuk mendaki, seperti bintang yang sedang naik daun di jalan lurus, menerima perhatian dan berkah dari banyak orang. Namun dalam pertempuran beberapa bulan lalu, Fang Yuan secara pribadi menghancurkan bintang yang sedang naik daun ini ke dasar lembah, mengubahnya menjadi sudut yang gelap dan suram, menghantam tanah dan tertutup retakan seperti meteorit abu-abu. Sai, kepala dari empat orang tua Kelantai, Tai Suan Zi, menghela nafas dalam-dalam saat dia melihat ke arah punggung gadis muda yang kurus dan lemah di tengah hujan yang gelap. Namun saat ini, sebuah suara tua terdengar lembut di belakangnya, sudah beberapa bulan, apakah anak ini, Ruonan, masih seperti ini. Tai Suan Zi merasa ngeri. Siapa itu? Berada begitu dekat dengannya, tapi dia tidak merasakannya. Pada saat itu, rambutnya berdiri tegak, dia berbalik secepat kilat, tanpa sadar ingin menyerang. Namun, sebuah tangan kurus dengan lembut bersandar di bahunya, dan pada saat yang sama, sebuah suara berkata, Suan Zi, jangan tidak sabar. Tubuh Tai Suan Zi segera menegang, laut purba yang mendidih di celahnya diselimuti oleh kekuatan tak kasat mata yang kuat. Seolah-olah sebuah gunung besar setinggi ribuan kaki tiba-tiba tertekan. Kepala dari empat orang tua klan Tai, peringkat empat tingkat atas Tai Suan Zi, tidak dapat bergerak saat ini, seluruh tubuhnya tertahan, seperti serangga yang terperangkap dalam damar. Tapi ketika dia melihat kemunculan orang yang datang, hati Tai Suan Zi dipenuhi rasa takut dan putus asa, sebelum berubah menjadi kegembiraan yang liar. Ah, itu kamu, pemimpin klan tua, Tai Suan Zi berseru. Pada saat ini, lelaki tua kurus yang berdiri di depannya adalah pemimpin klan Tai sebelumnya, Tai Mubai. Saya sudah turun tahta dari posisi pemimpin klan. Saya bukan lagi seorang penatua sekarang, Suan Zi, Anda bisa memanggil saya Mubai. Orang tua itu dengan lembut melambaikan tangannya sambil tersenyum. Bagaimana junior berani memanggil pemimpin klan lama dengan namanya? Tai Suan Zi membungkuk dalam-dalam, dengan hormat menyapa lelaki tua itu. Terhadap lelaki tua ini, hati Tai Suan Zi dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Nama hanyalah sebuah kode, nama Tai Mubai awalnya digunakan untuk memanggil seseorang, tidak ada yang salah dengan itu. Nada suara lelaki tua itu acuh tak acuh, matanya dipenuhi dengan perubahan hidup, dia telah melihat ketenaran dan kekayaan. Tai Suan Zi ingin berbicara, tetapi lelaki tua itu melambaikan tangannya, perlahan berjalan ke arah Tai Ruonan. Dia berdiri di depan batu nisan, punggungnya menghadap Tai Ruonan. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya, membelai permukaan batu nisan, dan mendesah pelan, anggota klan Tai dikuburkan di tempat mereka mati. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan sejak klan Tai didirikan. Apa kamu tahu kenapa? Tai Ruonan masih setengah berlutut di tanah, seolah dia tidak mendengar apapun, acuh tak acuh. 375. Tatapan Tai Ruonan bergerak saat dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua yang tidak dia kenal ini, tapi memberinya perasaan yang sangat intim. Klan Tai kami, sejak didirikan, selalu tegas, tegas, dan saleh, dikenal di seluruh dunia. Selama beberapa generasi, klan Tai telah membela keadilan dan menyerang penjahat, tak terhitung banyaknya orang yang menumpahkan darah dan mengorbankan diri mereka seperti ini. Orang-orang klan Tai yang meninggal di sini hari ini bukanlah kelompok pertama, juga bukan yang terakhir. Apakah kamu mengerti? Orang tua itu melanjutkan. Tai Ruonan membuka mulutnya, ingin berbicara, tapi tidak mengatakan apa-apa. Saya merasa bersyukur, karena orang-orang ini tidak mati sia-sia. Namun aku juga merasa kecewa, karena kamu telah hidup sia-sia. Tai Ruonan, tahukah kamu para penjahat masih berkeliaran bebas, masih menyebabkan kerugian bagi dunia. Adapun raja binatang kecil itu, Fang Zheng. Ketika Tai Mubai mengatakan ini, dia berhenti sejenak. Dia berbalik dan menghadap Tai Ruonan, bertanya, apakah kamu ingin menegakkan keadilan? Tai Ruonan memandang lelaki tua di depannya, akhirnya mengenali identitasnya. Tai Mubai, Peringkat 5 Tahap Puncak Pemimpin klan Tai sebelumnya menjelajahi perbatasan selatan, mendominasi suatu wilayah. Pada masanya, dia menempa klan Tai seperti ember besi, menekan klan Wu, klan Sang, dan klan lainnya, menjadi pemimpin jalan lurus, menyebabkan jalan iblis gemetar ketakutan. Mata Tai Ruonan yang tak bernyawa bersinar dengan percikan, dia mengeluarkan sepatah kata dari tenggorokannya yang serak ia. Sangat bagus. Orang tua itu mengangguk, tatapannya tenang dan nada suaranya masih acuh-ta'acuh, mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan mengajarimu jalur metal, jalur Wu yang digunakan oleh master klan Tai Wu untuk melampaui perbatasan selatan. Delapan hari kemudian, warisan tiga raja dibuka kembali. Pilar cahaya merah, kuning dan biru melesat keluar. Mereka menembus awan, terlihat sejauh seribuli. Namun di gunung Sanca, terjadi keheningan. Tidak ada suara sama sekali. Baik itu jalan lurus atau jalan iblis, banyak orang yang melihat ke puncak. Di sana, seorang lelaki tua kurus biasa dengan wajah penuh kerutan dan rambut putih berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggung. Tidak jauh darinya, Yi Huo, Kong Ritian, Long King Tian, Yi Chong dan Wu Sen Tong semuanya memiliki ekspresi pucat. Baru saja, lelaki tua di depan mereka. Dia menekan mereka berlima bersama-sama. Dia dengan mudah mengalahkan mereka. Kuat? Dia terlalu kuat. Tai Mubai, kepala keluarga klan Tai sebelumnya. Dia masih hidup. Itu luar biasa. Apakah ini kekuatan tahap puncak peringkat 5? Yi Huo, Kong Ritian dan yang lainnya tidaklah cukup. Jika dia ingin membunuh kita, semudah menghancurkan seekor semut. Saya tidak menyangka keluarga Tai akan mengirim leluhur lama mereka. Sekarang, apapun klan Sang atau klan Wu, tak satupun dari mereka akan menjadi tandingan klan Tai. Ini adalah ahli gumaster generasi tua, raja binatang kecil itu bahkan tidak sehat untuk membawa sepatunya. Saat itu, dia menjelajahi perbatasan selatan tanpa hambatan. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Tai menjadi pusat perhatian. Ia bahkan telah melampaui klan Wu dan akan menjadi pemimpin jalan lurus. Dia adalah salah satu patriark terkuat dalam sejarah klan Tai. Dia adalah kejayaan klan Tai, teladan jalan lurus, dan simbol keadilan. Prestasi pertempurannya sangat mempesona, dan bahkan hingga hari ini, prestasi tersebut tidak pudar. Setelah hening beberapa saat, terdengar ledakan suara keras di Gunung Sanca. Ada pujian, sorakan, dan tangisan ketakutan. Kemunculan Tai Mubai menyebabkan situasi Gunung Sanca tidak berubah total. Tiga hari kemudian, ada berita. Ternyata pencuri dewa Luzuan Feng telah menyebabkan keributan di klan Tai, menyelinap ke Menara Penindas Iblis beberapa kali dan memperingatkan Tai Mubai yang sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Tai Mubai secara pribadi bergerak, dan meskipun Luzuan Feng adalah seorang pencuri dewa terkenal dan juga seorang Master Gu Peringkat 5, dia terluka parah dan nyaris tidak berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Setelah klan Tai menetap, mereka memusatkan perhatian mereka pada Gunung Sanca. Kematian Tai Basiu membuat semua petinggi klan Tai marah. Saat mereka hendak mengirim jenderal mereka untuk memperkuat empat orang tua klan Tai, Tai Mubai berinisiatif menyarankan untuk jalan-jalan. Dia datang ke Gunung Sanca dan menggunakan kekuatan puncaknya untuk dengan mudah mengalahkan ahli kebenaran dan iblis. Bahkan Yi Huo, Kong Ritian dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Mulai hari ini dan seterusnya, semua Master Gu Iblis tidak diperbolehkan memasuki warisan Tiga Raja. Tai Mubai berdiri di puncak gunung, setelah mengalahkan Gu Masters tingkat 5 peringkat 4, dia mengumumkan secara terbuka. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyapu bersih semua Master Gu Iblis di Gunung Sanca. Para Master Gu Iblis sangat marah, namun menghadapi Tai Mubai, petarung terkuat di puncak dunia fana. Tai Mubai, yang merupakan petarung tingkat 5 di puncak dunia fana, meskipun ada ribuan Master Gu Iblis, mereka tidak berani melawan. Pada hari itu, Kong Ritian dan Long King Tian meninggalkan gunung dengan ekspresi muram. Di belakang mereka, Lysian, Humeyer dan yang lainnya juga pergi dengan sedih. Dao Surgawi itu luas, keadilan itu mulia. Bahkan jika warisan Tiga Raja adalah warisan Iblis, itu masih dapat memberikan kekuatan pada jalan lurus kita. Semuanya, selama kita bekerja sama dan mengumpulkan percikan api, cahaya akan mekar dan menutupi seluruh Gunung Sanca. Tidak akan ada lagi kegelapan. Tai Mubai berkata dengan tulus dan perlahan mengambil langkah maju, memasuki warisan Tiga Raja. Sorakan yang intens bergema di Gunung Sanca, semua anggota jalan lurus bergembira dan merayakannya, suara mereka bagaikan ombak yang tak ada habisnya. Kali ini, pembukaan warisan Tiga Raja berlangsung lebih dari setengah bulan. Tai Mubai sendirian mengubah situasi di Gunung Sanca, bersekutu dengan jalan lurus untuk mengusir jalur Iblis, menyebabkan angin dan awan berubah. Tubuh lamanya menampilkan aura agung dan mendominasi dari mantan pemimpin klantai. Semua anggota jalur Iblis diusir, tetapi mereka tidak mau pergi, jadi mereka hanya bisa mengelilingi Gunung Sanca dan menyaksikan tiga pilar cahaya menjadi lebih tipis. Setelah warisan ditutup, Tai Mubai mengadakan jamuan makan dan mengundang hampir 10.000 guru-guru yang saleh. Perjamuan terbuka meliputi area gunung yang luas. Gumasters menggunakan bebatuan gunung sebagai meja dan kursi, dan duduk di tanah. Anggur dan makanan harum, dan tawa terdengar. Junior Yihuo bersulang untuk senior. Yihuo berdiri, memegang cangkir anggur dengan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Tai Mubai yang sedang duduk di kursi utama. Di antara beberapa klan besar, klan Sang selalu memiliki banyak orang berbakat. Kudengar klan Sang sekarang berada di bawah kendali Sang Yanfei. Sang Yanfei sudah jenius sejak muda, kamu juga lumayan. Silahkan duduk. Tai Mubai menyesapnya dan berkata. Dengan senioritasnya, Sang Yanfei juga seorang junior. Dengan budidaya tahap puncak peringkat 5, bahkan jika Sang Yanfei adalah seorang jenius yang luar biasa. Dia juga lebih rendah. Yihuo hanya bisa menganggup dan duduk perlahan, menghela nafas panjang di dalam hatinya. Kedatangan Tai Mubai, ini berarti rencananya untuk mendominasi gunung Sang Cha telah gagal. Menghadapi ahli dari generasi yang lebih tua ini, dia, Yihuo, hanya bisa melihat ke belakang dan tidak punya cara untuk melawannya. Pemimpin klan lama Tai, saya mewakili klan Yi untuk mengucapkan selamat kepada Anda karena telah keluar dari budidaya tertutup. Tetua klan Yi, Yi Chong, memiliki temperamen yang berapi-api, tapi saat ini di depan Tai Mubai. Dia berperilaku seperti cucu yang penurut. Gu Immortal selalu sulit dipahami dan sulit dipahami. Bagi kebanyakan orang, Master Gu Peringkat 4 adalah seorang penguasa yang memerintah suatu wilayah. Dan Master Gu Peringkat 5 adalah seorang kaisar yang berdiri di puncak dunia fana. Tai Mubai yang keluar dari budidaya tertutup seperti seorang kaisar yang keluar untuk diperiksa, para bangsawan hanya bisa membungkukkan badan dan datang menemuinya. Pemimpin klan Lama Tai, kamu adalah kemuliaan jalan lurus perbatasan selatan kami. Anda tetap agung seperti biasanya. Hanya dengan satu kalimat. Anda membuat hampir 10 ribu setan mundur tanpa daya. Junior ini sangat mengagumi Anda. Sayangnya, Fang Zheng itu melarikan diri dengan sangat cepat. Beberapa hari sebelum Anda datang, dia sudah melarikan diri dari Gunung Sanca. Di sisi lain, Wu Sentong berkata dengan nada sinis. Kamu sedang berbicara tentang raja binatang kecil, kan? Tai Mubai tersenyum ringan, tidak marah. Si kecil ini sangat luar biasa, saya telah mendengar perbuatannya. Sangat menakjubkan. Bekerja sendiri, memulai dari awal. Bangkit seperti kilat, menjadi bintang baru di jalur iblis. Dia tampak ceroboh dan tidak masuk akal, tapi dia membuat rencana sebelum mengambil tindakan, ahli dalam membuat rencana. Beberapa pemuda klan Tai tewas di tangannya, itu bukan hal yang tidak adil. Tai Mubai terus berbicara. Kata-katanya sangat mengejutkan. Sebagai korban, pemimpin klan Tai yang harga dirinya terhina, justru memuji musuhnya di depan semua orang. Rumor mengatakan bahwa kepala keluarga Tai mempunyai temperamen yang berapi-api dan membenci kejahatan. Mengapa setelah bertemu dengannya, dia berbeda dari rumor yang beredar, malah lembut dan halus, tidak terpengaruh oleh sanjungan atau hinaan. Wu Sentong terkejut di dalam hati, saat dia hendak berbicara, dia melihat tatapan Tai Mubai. Tatapan ini dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan, dalam dan tak terduga, mengandung kebijaksanaan melihat menembus dunia fana. Wu Sentong merasakan rencananya terlihat jelas oleh tatapan ini, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya, dia tidak dapat berbicara lagi. Apakah menurutmu ini aneh? Tai Mubai melihat sekeliling, tersenyum ketika dia berbicara, saya adalah kemuliaan klan Tai, mengapa saya secara terbuka memuji musuh klan Tai? Hehehe memuji musuh, itu namanya mendongkrak gengsi musuh dan menghancurkan moral sendiri. Tapi bagaimana moral seseorang yang berambisi bisa dihancurkan hanya dengan beberapa kata? Hanya dengan menghargai musuh Anda, Anda dapat menemukan kekuatan mereka, mewaspadai kelemahan Anda sendiri, dan memperlakukan musuh Anda dengan lebih serius. Jangan dibutakan oleh kebencian, matamu penuh dengan kebijaksanaan. Tai Ruonan, yang berdiri di belakang Tai Mubai, gemetar saat mendengar ini. Dia tahu bahwa sebagian besar kata-kata Tai Mubai ditujukan padanya. Setelah Tai Mubai keluar dari warisan, dia telah membimbingnya akhir-akhir ini. Dia mengajarinya jalur logam cacinggu, mengajarinya cara menggunakannya, dan juga mengajarinya filosofi hidup. Jangan dibutakan oleh kebencian, matamu penuh dengan kebijaksanaan. Pergilah dan kagumi musuhmu. Tai Ruonan merenungkan kata-kata ini, merenungkan dalam hatinya. Ruonan, apa pendapatmu tentang Fang Zheng? Tai Mubai tiba-tiba bertanya. Iya, Tai Ruonan mengambil langkah maju, melaporkan, meskipun saya dipenuhi dengan kebencian, saya harus mengakui bahwa Fang Zheng adalah orang yang luar biasa. Ia berani mengambil risiko, tetapi juga merencanakan dengan matang sebelum mengambil tindakan. Meskipun ia adalah seorang master gu jalur kekuatan, ia pasti memiliki metode investigasi yang kuat dan tidak biasa. Ini terlihat dari dia mencegat kami. Tai Basiu dan aku telah memilih rute rahasia. Semua orang tidak mengetahui apa-apa, hanya Fang Yuan yang mendeteksinya dan mencegat kami. Tuan pemimpin klan tua, Anda datang ke Gunung Sanca secara diam-diam, tidak ada yang tahu, hanya Fang Zheng yang pergi terlebih dahulu. Raja binatang kecil, meskipun dia menjadi pusat perhatian, dia menyembunyikan dirinya dalam-dalam, dia tidak bisa diremehkan. Bagus sekali, analisismu bagus. Tai Mubai mengangguk, menunjukkan kekaguman di matanya. Dia melanjutkan, di dunia ini, ada satu hal yang lebih berharga daripada kehidupan. Itu adalah kemuliaan. Sejak dahulu kala, ada seorang putra mahkota Renzu, Fer dan Gritsun, yang menyerahkan hidupnya demi mengejar kejayaan. Ruonan, Fang Zheng ini adalah misimu. Tangkap dia atau bunuh dia, dan rasa malumu akan terhapuskan, menjadi kemuliaan milikmu. Banyak orang menyebut saya kejayaan kelantai, tapi izinkan saya memberitahu Anda, kejayaan kelantai bukan milik saya sendiri, melainkan Anda semua, dari generasi ke generasi yang mempertahankannya. Tai Mubai mengatakan ini, mengalihkan pandangannya ke semua orang, suaranya menjadi nyaring. Demikian pula kemuliaan jalan lurus juga dipertahankan oleh kita semua. Ayo, minumlah cawan ini, biarkan kemuliaan keadilan menyinari dunia, seperti pancaran sinar matahari, biarkan kegelapan surut, biarkan jalan iblis lenyap. Biarkan kegelapan mundur. Biarkan jalan iblis lenyap. Hampir 10 ribu fumaster yang salem mengangkat cangkir mereka, sambil berteriak serempak. Suara mereka megah, menyebar lebih dari seribuli, menyebabkan ekspresi para penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya berubah. Sialan, Tai Mubai ini. Bahkan waktu tidak bisa menghapus kejayaan klan Tai. Benar-benar menakutkan. 376. Sinar matahari di zaman dahulu kala menyinari semua makhluk hidup. Desir. Jangkrik musim panas berisik, kebisingannya memancarkan panasnya kehidupan. Dan pepohonan hijau lebat membentuk area teduh yang luas, bergoyang mengikuti angin. Sebuah tong besar berisi anggur diletakkan di depan Fer dan Gritsun, tapi dia mengerutkan kening, tidak memiliki keinginan untuk minum. Perjalanan Dewa Gu, oh perjalanan Dewa Gu, kamu telah menyusahkanku. Meskipun aku punya anggur sekarang, aku tidak berani meminumnya. Saya khawatir setelah saya mabuk, Anda akan membawa saya ke tempat berbahaya lainnya. Fer dan Gritsun menghela nafas dalam kesusahan. Dua kali sebelumnya, perjalanan ilahigu membawanya ke jurang malt biasa, dan di lain waktu, dia dibawa ke penggorengan para pria berbulu. Untungnya, keberuntungannya bagus, dan dia nyaris lolos dari kematian pada kedua kesempatan tersebut. Perjalanan ilahigu berkata, putra mahkota manusia, aku tidak sengaja menyakitimu. Sebenarnya, setiap saat, itu karena kamu mabuk dan menggunakan kekuatanku. Aku juga tidak bersalah, apalagi aku pernah menyelamatkan hidupmu sekali, bukan? Perjalanan surga wigu memang pernah menyelamatkan matahari besar hijau dari lebah belang macan. Ekspresi Fer dan Gritsun menjadi sedih, huh, jangan bicara tentang masa lalu. Sekarang, karena kamu, aku tidak berani minum anggur. Hidupku menjadi membosankan. Perjalanan surga wigu mendengar kata-katanya dan merasa malu, karena seperti ini, saya akan mengajari Anda sebuah metode. Pertama, pergi ke langit, di langit biru sembilan langit, ada hutan bambu. Di hutan bambu, petiklah bambu giyok yang tumbuh di langit giyok. Lalu, pergilah ke langit biru dari sembilan langit, dan di malam hari, kumpulkan berlian berujung delapan dari pecahan cahaya bintang. Selanjutnya, saat fajar, terbang ke langit dan gunakan kehebatan matahari pagi untuk mengubahku menjadi gu perjalanan abadi yang tetap. Setelah aku menjadi gu itu, aku tidak akan lagi mengajakmu berkeliling saat kamu mabuk. Gritsun yang menghijau mendengar ini dan sangat gembira. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa harapannya tipis, Gu. Saya terlahir dengan kaki menginjak tanah, saya tidak seringan awan, saya juga tidak memiliki sayap burung, bagaimana saya bisa terbang ke langit biru dan memetik bambu giyok. Dan bagaimana cara mengumpulkan berlian berujung delapan dari pecahan cahaya bintang. Bahkan lebih mustahil lagi untuk terbang menuju sinar matahari pagi. Perjalanan ilahi Gu berkata, benar, manusia tidak bisa terbang. Tapi tidak masalah, kita bisa meminta kebijaksanaan Gu. Kecerdasannya tak terduga, pasti punya jalan. Fer dan Gritsun dan Gu kebijaksanaan telah berteman sejak lama, alasan mengapa Fer dan Gritsun meminum wine adalah Gu kebijaksanaanlah yang mengajarinya. Namun kebijaksanaan yang Gu ajarkan padanya untuk minum agar dia tidak diganggu olehnya. Merasakan bahwa matahari besar yang hijau sedang mencarinya, ia segera bersembunyi. Gritsun yang menghijau tidak menemukan kebijaksanaan Fu dan merasa sangat tertekan. Namun perjalanan ilahi Gu melanjutkan, jika kita tidak dapat menemukan kebijaksanaan Fu, kita dapat pergi dan menemukan Gu kognisi. Itu adalah ibu dari kebijaksanaan Gu. Gritsun yang menghijau menemukan kognisi Gu. Mencari cara untuk terbang. Kognisi Gu berkata, Anda benar menemukan saya, karena kognisi memiliki sayap kebebasan. Namun, pemikiran setiap orang berbeda-beda. Jenis sayap apa yang bisa Anda miliki bergantung pada Anda. Mengatakan demikian, kognisi Gu memancarkan sinar hangat, menerangi matahari besar yang hijau. Dalam cahaya, di punggung Fer dan Gritsun, sepasang sayap putih bersih dan ramping tumbuh. Sepasang sayap ini sangat indah, seputih salju. Tidak ada satupun noda di atasnya, seperti sayap merpati putih. Kognisi Gu meliriknya dan berkata, Mem, sepasang sayapmu ini disebut diri. Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Sepasang sayap ini sangat fleksibel dan juga sangat bebas. Tapi Anda harus berhati-hati. Jangan terlalu terkena sinar matahari, kalau tidak diri akan mengembang atau mengecil. Anak muda, kamu harus mengingat peringatan ku. Semakin tinggi Anda terbang, semakin sulit Anda jatuh. Kognisi Gu berkata dengan nada penuh makna dan menyentuh hati di akhir. Matahari besar yang hijau memperoleh sayap kognisi yang disebut diri dan sangat bahagia, segera terbang menuju langit. Dia terbang dan terbang, semakin tinggi. Manusia dilahirkan tanpa kemampuan terbang, terbang bebas seperti burung memberikan perasaan baru dan menarik pada Fer dan Gritsun. Dia bermain dengan bebas di langit dan sangat senang. Pada saat yang sama, dia juga mengingat peringatan kognisi Gu, jangan pernah terkena sinar matahari secara berlebihan. Kapanpun cuaca cerah, dia akan terbang ke awan dan bersembunyi. Sama seperti ini, matahari besar yang hijau terus terbang ke atas, akhirnya mencapai surga ekstrim, ujung langit biru. Di sana, bambu giyok tumbuh entah dari mana, menyebarkan daun dan cabangnya yang berwarna hijau tua. Bambu giyok ini akarnya terendam di dalam kehampaan, dan ujung bambunya juga menembus ke dalam kehampaan. Dari luar, hanya ada satu bagian batang bambu di bagian tengahnya. Fer dan Gritsun dengan santai mengambil satu bagian. Batang bambu berwarna hijau tua ini tampak seperti terbuat dari batu giyok, seukuran telapak tangan, kosong di tengahnya, sejuk dan lembab. Fer dan Gritsun memperoleh bagian bambu giyok ini dan sangat senang. Dia terus terbang ke atas. Langit zaman dahulu kala terbagi menjadi sembilan lapisan, langit putih, langit merah, langit jingga, langit kuning, langit hijau, langit biru, langit biru, langit ungu, dan langit hitam. Gritsun yang menghijau memetik bambu giyok di langit biru. Beberapa hari kemudian, dia terbang ke lapisan langit biru yang lebih tinggi. Di malam hari, langit biru dipenuhi cahaya bintang yang menyilaukan, bintang-bintang bermain dan bergerak, menghamburkan debu bintang yang tak terhitung jumlahnya. Debu bintang ini berkumpul di laut, sungai cahaya bintang keperakan mengalir di seluruh langit biru. Gritsun yang menghijau mengepakkan sayap kognisi, menyelam ke sungai berbintang untuk menjelajah. Dia mencari dengan susah payah di debu bintang yang tak terbatas. Dia tidak menginginkan debu bintang bermata tujuh dan bermata enam belas itu. Dia hanya menginginkan debu bintang bermata delapan. Debu bintang ini seperti berlian, berkilau dan tembus cahaya, sempurna dan tanpa cacat. Dia mencari lama sekali, dan akhirnya menemukannya. Pada hari kedua, saat matahari baru saja terbit dari timur, ia terbang menuju terbitnya matahari. Matahari terbit bagaikan lentera merah terang yang memancarkan cahaya hangat. Sinar matahari ini tidak biasa, melainkan cahaya kemuliaan, mampu menyinari semua makhluk hidup dan menembus sungai waktu. Ferdan Gritsun memegang bambu giok di tangan kirinya, dan debu bintang berlian bermata delapan di tangan kanannya, terbang menuju matahari terbit sambil memanggil Gu Perjalanan Dewa. Di bawah cahaya kemuliaan, Gu Perjalanan Ilahi menelan debu bintang dan memasuki bambu giok. Matahari agung yang menghijau, aku perlu waktu untuk memutar ke pompongku dan berubah menjadi kupu-kupu, hingga akhirnya menjadi Gu Perjalanan Abadi yang tetap. Selama kurun waktu tersebut, Anda harus tetap terbang menuju matahari, jangan merusak pancaran sinar kejayaan. Tapi kamu harus lebih berhati-hati lagi, kognisi Gu pernah berkata, perhatikan sepasang sayap di punggungmu. Begitu saya berubah menjadi kupu-kupu, segera terbang ke awan. Ingat ini, ingat ini. Perjalanan Ilahi Gu mengingatkan. Ferdan Gritsun tertawa terbahak-bahak, Oh Gu, jangan khawatir. Aku bahkan melewati jurang maut biasa, aku mampu bertahan hidup di wilayah pria berbulu, aku memperoleh reputasi Gu dan bahkan menerobos kesombongan. Bahkan sinar matahari kemuliaan tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kalau begitu aku bisa yakin. Suara Gu Divine Travel berangsur-angsur melemah, sinar matahari yang cerah berangsur-angsur mengembun menjadi benang, membentuk kepompong cahaya, membungkus Gu Divine Travel dan bambu giok. Matahari besar yang hijau mengepakkan sayapnya yang putih bersih, terbang menuju matahari. Selama proses ini, kepompong cahaya juga menjadi lebih berat dan tebal. Setelah beberapa saat, kepompong cahaya tiba-tiba pecah, dan seekor kupu-kupu hijau yang berterbangan terbang keluar, saya akhirnya berhasil. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bukan lagi Gu Perjalanan Dewa, tetapi Gu Perjalanan Abadi yang tetap, hahaha. Memperbaiki perjalanan abadi Gu terbang mengelilingi Fer dan Gritsun, menari dengan gembira, ketika tiba-tiba ia berteriak, ah, tidak bagus. Matahari besar yang menghijau, lihatlah sayapmu. Di bawah cahaya matahari, sayap Fer dan Gritsun telah melebar hingga tiga kali ukuran aslinya. Jangan ribut, aku sudah menyadarinya sejak lama, apa bedanya. Semakin besar sayapnya, semakin kuat sayapnya, saya bisa terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Fer dan Gritsun tertawa terbahak-bahak. Cepat bersembunyi di awan, jangan terbang lagi. Memperbaiki perjalanan abadi, kata Gu dengan cemas. Jangan khawatir, jangan khawatir. Gritsun yang menghijau tidak peduli. Sayap di punggungnya semakin membesar, akhirnya menjadi lebih besar dari seluruh tubuhnya. Kecepatan terbang Fer dan Gritsun juga menjadi semakin cepat. Memperbaiki perjalanan abadi Gu, menurutmu apa yang ada di atas sembilan langit? Dia terbang menuju ketinggian yang lebih tinggi. Berhenti terbang, berhenti terbang. Jika kamu terjatuh, aku tidak dapat membantumu. Perjalanan abadi yang diperbaiki, Gu sangat khawatir. Apa bedanya? Bagaimana aku bisa jatuh? Lihatlah sayapku, mereka sangat kuat, sangat bertenaga. Gritsun yang menghijau baru saja membalas, ketika sayap di punggungnya melebar hingga batasnya, meledak. Kehilangan sayapnya, Fer dan Gritsun langsung terjatuh. Akhirnya, dia jatuh ke tanah, tubuhnya hancur berkeping-keping. Putra sulung Renzu meninggal begitu saja. Perbatasan selatan, Gunung Huotan. Di atas batu gunung berwarna coklat kemerahan, ada sebotol anggur. Mengandalkan panasnya Gunung Huotan, anggur dipertahankan pada suhu tertentu. Di bawah sinar matahari, Fang Yuan mengangkat cangkir anggurnya dan meminumnya dalam sekali teguk, sambil mendesah dengan nyaman, anggur ragi kapas ini paling cocok untuk diminum hangat. Di sampingnya, Bai Ningbing juga sedang duduk, namun dia tidak menyentuh wine di depannya, malah melihat ke arah Gunung Sanca. Di sana, pilar cahaya tiga warna mengjulang ke langit, menembus langit. Kamu benar-benar bisa minum anggur. Beberapa bulan telah berlalu, warisan tiga raja telah dibuka dua kali. Tai Mubai mengendalikan Gunung Sanca dan mengusir semua master Gu yang jahat. Beberapa bulan ini, kami bersembunyi di Gunung Huotan, apakah kami hanya akan menonton? Bai Ningbing berkata dengan tidak senang. Dia tidak takut mati, dia hanya ingin mengejar kehidupan yang paling menyenangkan. Mungkin itu adalah rangsangan karena terjebak oleh empat orang tua ke lantai, atau mungkin karena kekuatan Fang Yuan sudah melampaui dirinya. Hari-hari ini, dia telah berkultivasi dengan getir, tidak peduli bahwa bakatnya semakin tinggi. Menurut saya, kita juga bisa memasukkan warisan tiga raja. Selama kita menemukan peluang yang tepat, kita bisa bergerak ketika Tai Mubai dan yang lainnya memasuki warisan. Dengan kekuatan kami, tidak ada seorang pun di Gunung Sanca yang dapat menghentikan kami. Kata-kata Bai Ningbing sangat radikal. Tapi Fang Yuan tenang dan tenang, melambaikan tangannya dengan santai, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Tai Mubai dikenal sebagai kejayaan klan Tai, dia adalah pemimpin klan sebelumnya, dengan budidaya tahap puncak peringkat lima, dia adalah orang yang tinggi dan perkasa. Dibandingkan dia, kami hanyalah tikus di bawah kakinya. Biarkan dia terbang lebih tinggi, dan lebih tinggi. Selesai, dia mengangkat cangkir anggurnya dan menghadap ke arah Gunung Sanca. Dia sedikit tersenyum dan bergumam, Ayo, Senior Tai Mubai, Junior menawarimu secangkir anggur. 377. Benua Tengah, Tanah Terberkati Hu Abadi. Sebuah gunung kristal tinggi berdiri di tengah-tengah tanah yang diberkati. Namanya Gunung Danghun, warnanya merah jambu, memberikan warna yang indah. Pada saat ini, murid elit dari 10 sekte seperti semut, mencoba yang terbaik untuk mendaki gunung. Di dekat tengah gunung, Fangzeng berkeringat deras, wajahnya pucat, jari-jarinya mencengkeram tebing dengan erat sambil terengah-engah. Selama makhluk hidup manapun berada di dekat gunung Danghun, jiwa mereka akan menderita kesakitan karena terguncang. Semakin tinggi Fangzeng mendaki, semakin dia merasa pusing, jiwanya serasa ditiup angin kencang, dia merasa seperti akan jatuh. Aiyaya, kamu tidak bisa bertahan lagi. Lalu menyerah. Lihatlah seberapa jauh Anda tertinggal dari orang lain, bagaimana Anda bisa menang. Kenapa kamu tidak menyerah saja, toh kamu tidak punya harapan. Roh Tanah Abadihu cemberut dan tiba-tiba muncul di samping Fangzeng. Roh Tanah Abadihu seperti seorang gadis kecil, kulitnya seputih salju, tetapi juga memiliki warna merah jambu. Sepasang mata besar, hitam, dan berkilau memancarkan sinar polos. Yang paling menarik perhatian adalah di balik pantatnya, terdapat ekor rubah berwarna putih salju, berbulu dan sangat lucu, membuat orang ingin memainkannya. Pada saat ini, Roh Tanah Hu imortal sedang duduk di kehampaan, menatap Fangzeng Fangzeng tidak terkejut. Dia telah mendaki dari kaki gunung ke ketinggiannya saat ini, Roh Tanah Hu imortal telah muncul beberapa kali, setiap kali dia datang untuk menonton pertunjukan, dia sangat nakal. Fangzeng sudah menemukan rahasia untuk menghadapinya, yaitu mengabaikannya. Benar saja, Roh Tanah Hu imortal melihat Fangzeng tidak berbicara dan merasa bosan, mulutnya semakin cemberut, dasar anak bodoh, sangat membosankan. Jangan menjadi tuanku, kalau tidak hidupku akan membosankan. Hehehe, orang lain lebih menyenangkan. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba menghilang, mencari murid elit lainnya untuk diajak bermain. Setelah Roh Tanah Hu imortal pergi, dicelah Fangzeng, kutu yang mengerami roh sedikit bergetar, suara Tuan Ten suruh terdengar. Fangzeng, bertahanlah. Sekarang bukan waktunya aku muncul. Anda harus mencapai setidaknya setengah jalan mendaki gunung agar kami memiliki peluang menang. Bertekun, bertekun, kekuatan jiwa bisa digali. Anda masih memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Dia mendengar dorongan tuannya, tatapan Fangzeng yang mengendur kembali tegas. Dia menjawab dalam hatinya, Guru, jangan khawatir, saya akan bertahan. Aku hanya ingin beristirahat dan mengatur nafas. Dia berhenti sejenak. Fangzeng bertanya lagi, Tuan, saya selalu punya pertanyaan. Apa sebenarnya Roh Tanah itu? Baru saja Roh Tanah Abadihu berada di sampingku, apakah menurutmu jika aku menangkapnya, aku tidak perlu mendaki gunung lagi? Master Ten suruh terkejut dan segera menegur, kamu benar-benar bodoh dan tidak kenal takut, nak. Dia bahkan berani membuat desain pada Roh Tanah. Tahukah Anda bagaimana Roh Tanah terbentuk? Itu adalah tubuh roh yang terbentuk dari sisa keinginan dan fragment jiwa dari Dewa Abadi setelah kematian, dikombinasikan dengan kekuatan tanah yang diberkati. Apa? Roh Tanah itu adalah Gu Immortal ketika masih hidup. Fangzeng terkejut. Itu benar. Roh Tanah Hu Immortal yang baru saja Anda lihat. Dia berubah dari Hu Immortal sebelumnya setelah kematiannya. Tapi dia tidak lagi memiliki kenangan apapun tentang hidupnya, hanya obsesi terakhirnya yang tersisa. Jangan melihat penampilannya yang tidak berbahaya. Di tanah yang diberkati Hu Immortal ini, dia dapat dengan bebas memanipulasi kekuatan langit dan bumi. Dia bisa langsung melawan Gu Immortals. Dia dapat dengan santai memenjarakan cacing Gu manapun dari peringkat 1 hingga peringkat 5. Hanya peringkat 6 Immortal Gu. Hanya dengan begitu dia dapat bergerak bebas di tanah yang diberkati. Fangzeng, kamu terlalu berani. Patuh mendaki gunung, jangan berpikiran tidak realistis. Guru Tensuru memberi ceramah. Ya Tuan, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Fangzeng mengangguk, setelah menguliahi Fangzeng, nada suara guru Tensuru melunak saat dia menghibur dan menyemangatinya. Jadi, apakah Anda mengerti sekarang? Selama Anda bisa menjadi pemilik tanah yang diberkati, Anda bisa mendapatkan kesetiaan dari roh tanah. Selama berada di tanah yang diberkati, roh tanah adalah eksistensi yang sebanding dengan Gu Immortal. Fangzeng tercengang. Bantuan luar biasa macam apa ini? Rasanya seperti mendapatkan bantuan dari Gu Immortal. Master Tensuru melanjutkan, namun, roh tanah pada akhirnya tidak dapat meninggalkan tanah yang diberkati. Inti sebenarnya dari warisan abadihu terletak di tanah terberkati yang luas ini. Fangzeng, levelmu masih terlalu rendah, terlalu banyak hal yang tidak kamu ketahui. Tunggu sampai Anda mewarisi tanah yang diberkati ini, perlahan-lahan Anda akan memahami betapa besarnya bantuan yang dapat diberikan oleh tanah yang diberkati kepada seorang guru Gu. Anda benar-benar beruntung menemukan tanah yang diberkati dengan roh dan mendapatkan bantuan dari sekte tersebut. Jika tanah tersebut diberkati tanpa roh, manfaatnya akan sangat berkurang. Fangzeng penasaran, Tuan, apa yang akan terjadi pada tanah yang diberkati tanpa roh? Guru Tensuru menjawab, tanah yang diberkati tanpa roh ditakdirkan untuk binasa. Itu seperti naga dewa yang sedang tidur, semua orang bisa menghisap darahnya dan memakan dagingnya. Sampai ia mati, ia tidak akan bangkit. Fangzeng, ketika Anda menjadi pemilik tanah yang diberkati, Anda harus menyerahkan semua sumber daya di tanah yang diberkati itu kepada sekte. Krenget mengasuh Anda, Anda harus membayar kembali sekte tersebut. Semakin kuat sekte tersebut, semakin banyak perlindungan yang diberikannya kepada Anda. Apakah Anda memahami logika ini? Ya saya mengerti, Krenget lah yang menerima saya, tanpa bantuan Krenget, saya tidak akan memiliki harapan untuk memperjuangkan warisan. Aku bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk membalas dendam pada saudaraku. Jika memungkinkan, saya tidak hanya akan membayar kembali sekte tersebut, saya juga akan membantu Tuan bangkit kembali. Fangzeng menganggup, tatapannya jernih. Dia selalu dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih terhadap Krenget. Master Tensuru tertegun, sebelum tertawa datar, murid bodoh, bagaimana orang mati bisa dihidupkan kembali dengan mudah. Adalah baik bahwa Anda memiliki niat ini. Kemuliaan jalan lurus menyelimuti Gunung Sanca. Di bawah pengaruh Taimubai, warisan tiga raja menjadi taman bermain bagi orang-orang di jalan lurus untuk dijelajahi. Semua Master Gu Iblis diusir, tidak mampu melangkah ke Gunung Sanca. Taimubai terlalu sombong, langsung menutup area itu dan tidak membiarkan kita masuk. Dia adalah seorang ahli senior yang hebat, namun dia sangat serakah. Setelah makan dagingnya, dia bahkan tidak meninggalkan sup apapun untuk kami. Yang terpenting, warisan tiga raja dibuka dalam waktu yang lebih singkat, tiga pilar cahaya juga semakin lemah. Sepertinya seperti yang dikatakan raja binatang kecil sebulan yang lalu, tanah yang diberkati Gu Immortal ini semakin berkurang dan akan segera dihancurkan. Para Master Gu Iblis menjadi semakin cemas dan marah. Kesempatan sekali dalam seratus tahun ada di hadapan mereka, namun mereka dikucilkan, mereka dapat melihatnya namun tidak dapat memakannya. Yang berani akan mati kelaparan. Saudaraku, ayo kita isi daya. Tidak peduli seberapa kuatnya Tai Mubai, bisakah dia membantai kita semua? Seseorang berteriak, berdiri dan menyemangati semua orang. Kita bisa mengambil kesempatan ini ketika Tai Mubai memasuki warisan dan menyerbu gunung. Dengan begitu, perlawanan kita akan lebih sedikit. Seseorang menyarankan. Metode ini salah. Saat kita keluar dari warisan, Tai Mubai mungkin juga akan keluar. Apalagi entah di sudut mana gunung sanca dia akan muncul, kita akan dikepung dan dibunuh oleh jalan yang benar. Seseorang segera membalas. Terus, kekayaan datang dari bahaya, bagaimana kita bisa mendapatkan anak harimau tanpa masuk sarang harimau. Jika kita tidak mau mengambil risiko, kita bisa memanfaatkan situasi tersebut. Bagaimana bisa ada hal baik di dunia ini? Saat orang-orang dari jalur iblis berteriak dan mengumpat, mereka tiba-tiba mendengar jeritan seratus hantu. Langit biru cerah berubah menjadi awan gelap yang bergulung. Sebuah suara yang memekakan telinga datang dari awan yang gelap gulita, gagaga. Taimubai, sejak kamu keluar dari kultivasi tertutup, kenapa kamu tidak menyapa teman lamamu, hem. Awan gelap bergerak membentuk wajah manusia besar dengan hidung bengkok dan rongga mata yang dalam. Melihat gunung sanca. Tawa yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, itu adalah Lord Wugui dari jalur iblis kita. Aku ingat sekarang, Lord Wugui juga berada di peringkat lima tahap puncak, seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Dia adalah musuh lama Taimubai. Apa hebatnya jalan lurus, kami jalan iblis juga punya ahli. Ayo, Senior Wugui. Seketika, orang-orang dari jalur iblis bersorak. Mata semua orang berbinar, beberapa berteriak. Beberapa berteriak. Awan gelap bergerak maju, dengan cepat menyelimuti gunung sanca dengan momentum yang sangat besar, seperti pasukan yang sangat besar. Bahkan sinar matahari pun langsung tertutup, dan gunung sanca diselimuti kegelapan. Para Master Gu di jalur lurus merasa cemas. Dia sebenarnya punya kekuatan seperti itu. Ini setan tua Wugui, mengira dia masih hidup. Iblis tua Wugui, dia sudah berumur ratusan tahun. Saat itu ketika dia menerobos ke alam peringkat enam, dia secara tidak sengaja diganggu oleh Lord Taimubai yang tidak berpengalaman, sehingga dia menyimpan dendam dan membantai anggota suku Taimubai berkali-kali untuk membalas dendam. Wugui, di mana kamu bersembunyi selama bertahun-tahun di kaki gunung. Hari ini, Anda ingin merasakan kekalahan lagi. Di puncak gunung, cahaya kemasan bersinar. Dalam cahaya kemasan, Taimubai berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi awan gelap yang bergulung di langit, berbicara dengan nada polos. Huff, lebih dari sepuluh tahun yang lalu, aku membiarkanmu menang dengan satu pukulan, tapi sekarang kamu benar-benar bertingkah sombong. Kecil, hari ini aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Awan gelap mendidih seperti air mendidih, tiba-tiba membentuk tangan besar yang meraih Taimubai. Tangan ini sangat besar, bahkan lebih besar dari gunung kecil. Auranya sungguh menakjubkan, seolah mampu menangkap bintang dan bulan. Tangan awan gelap itu tampak lambat namun sebenarnya cepat, meraih Taimubai. Asap korosif dengan cepat membubung, dan tangan raksasa itu menutupi seluruh gunung, menyebabkan semua pepohonan dan bebatuan yang disentuhnya meleleh. Masih trik lama yang sama, Taimubai mendengus dingin, menghentakkan kakinya saat dia berubah menjadi cahaya keemasan yang tajam, langsung menembus tangan awan gelap dan menyerbu ke arah langit. Cahaya keemasan bersinar seperti meteor, seperti kilat, saat menabrak awan gelap di langit. Hampir di saat berikutnya, ledakan dahsyat meletus satu demi satu. Awan gelap bergemuruh, dan kilat keemasan berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Dua gumas tertahap puncak peringkat lima bertarung di dalam awan gelap. Meskipun situasinya tidak dapat dilihat dengan jelas, semua orang dapat merasakan kekuatan keduanya dari gempa susulan pertempuran. Ugui, ketika saya baru memulai karir saya, Anda sudah menjadi ahli yang terkenal. Saat itu, jika aku bertemu denganmu, aku pasti akan mengambil jalan memutar. Tapi lima puluh tahun kemudian, aku bisa lepas dari tanganmu dengan nyawaku. Delapan puluh tahun kemudian, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Lebih dari seratus tahun kemudian, Anda dikalahkan oleh saya. Sekarang, lebih dari sepuluh tahun telah berlalu, dan hari ini, kamu harus menyerahkan hidupmu kepada aku. Suara keras Tai Mubai datang dari awan gelap. Hahaha, ikat, Mubai, kamu terlalu sombong. Anda beruntung dilahirkan di klan Tai, dengan mengandalkan klan tersebut, Anda mudah untuk berbicara. Jika saya memiliki sumber daya Anda, di Gui Mortal sejak lama. Suara Wugui serak, napasnya tidak stabil. Terbukti, dalam pertarungan sengit tadi, Tai Mubai lebih unggul. Tapi menurutmu apakah aku tidak punya rencana cadangan? Hahaha, Wugui terengah-engah beberapa saat, sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah tawa gilanya, aura tahap puncak peringkat lima tiba-tiba naik. Tai Mubai, apakah kamu merindukanku setelah bertahun-tahun? Suara seram terdengar sejauh ribuan mil. 378. Di Gunung Sanca, angin dan awan terus berubah. Setelah Tai Mubai menekan Gunung Sanca selama setengah tahun, dia akhirnya menarik musuh utama dari jalur iblis. Namun Wugui, yang juga berada di peringkat lima tahap puncak, bukanlah tandingan Tai Mubai. Apa yang terjadi selanjutnya melebihi ekspektasi semua orang? Kumo, yang juga berada di puncak peringkat lima, tiba-tiba muncul, mengubah situasi pertempuran menjadi dua jalur iblis peringkat lima yang menyerang Tai Mubai. Fraksi benar memarahi fraksi iblis karena tercela dan tidak tahu malu, sementara orang-orang dari fraksi iblis bergegas ke Gunung Sanca, semuanya bersorak. Puluhan ribu pasang mata menatap tajam ke langit. Pertarungan antara Master Gu tingkat puncak peringkat lima jarang terlihat, dan yang lebih jarang lagi sekarang adalah ada tiga Master Gu tingkat puncak peringkat lima yang bersaing. Tai Mubai memiliki kemampuan untuk menekan Wugui, tapi untuk bertarung satu lawan dua, itu di luar kemampuannya. Namun Wugui dan Kumo sama-sama merupakan Gu Master Iblis. Meskipun mereka bekerja sama, mereka tetap harus saling menjaga satu sama lain. Sehingga, ketiganya menemui jalan buntu. Awan gelap menutupi langit, dan angin kencang menderu-deru. Ledakan yang memekakan telinga mengguncang langit dan bumi. Tiba-tiba, cahaya kemasan berkembang, dan naga emas bercakar empat merobek awan gelap, menimbulkan angin dan hujan. Raungan naga itu bergemas sejauh lima ratus kilometer. Huff, hanya Gu naga emas peringkat empat, dan kamu berani mengeluarkannya. Kumo meraung menghina, lihat aku mencabik-cabikmu dengan satu cakar. Begitu dia selesai berbicara, suara keras terdengar. Naga emas itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan jatuh dari langit. Saat naga emas itu akan mati, angin puyuh emas tiba-tiba bertiup. Naga emas bercakar empat diselimuti oleh angin puyuh, dan luka beratnya langsung sembuh. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, naik ke udara sekali lagi. Ini adalah gu angin logam peringkat empat, efek penyembuhannya sangat kuat, sebanding dengan gu peringkat lima. Lisian yang menyaksikan pertempuran itu menyipitkan matanya. Dia mengenali angin puyuh emas. Jangan pernah memikirkannya, Wu Gui tiba-tiba menangis aneh. Tangisan aneh ini sangat memekakan telinga, seperti kicauan burung gagak. Ketika praktisi dao benar dan iblis mendengarnya, mereka merasa pusing dan mual. Bersamaan dengan teriakan aneh itu, lingkaran cahaya hitam pekat jatuh dan menghantam tubuh naga emas cakar empat. Naga emas cakar empat tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Terjadi ledakan. Dalam sekejap, cahaya api yang menyilaukan meledak seperti miniatur matahari. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu menutup mata mereka rapat-rapat. Suaranya sangat keras hingga sepertinya gendang telinga orang akan pecah. Tekanan angin kencang menyusul. Itu menyapu ke segala arah. Pohon dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya tumbang, dan banyak master Gu yang langsung terkubur hidup-hidup. Angin kencang membubung ke langit, bahkan menyebarkan awan gelap yang menutupi langit. Butuh beberapa saat bagi penonton untuk pulih. Mereka mundur ketakutan sambil melihat ke atas. Di langit, tiga sosok saling berhadapan. Tai Mubai mengenakan rantai emas. Itu adalah gu mantel emas peringkat empat dengan pertahanan luar biasa. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kemasan. Itu adalah gu aurora emas peringkat empat yang memungkinkan master Gu terbang. Wu Gui berdiri di atas awan hitam. Sudut mulutnya menonjol ke depan dengan keras, membentuk paru hitam. Adapun kumo, dia perlahan mengguncang sepasang sayap tulang di punggungnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan pelindung tulang. Pada saat yang sama, siku, lutut, bahu, dan bagian lain tubuhnya tumbuh duri tulang tajam dengan warna berbeda. Pada pandangan pertama, itu seperti landak berbentuk manusia yang ganas dan berwarna-warni. Konfrontasi hanya berlangsung beberapa saat. Ketiganya menyerang pada saat bersamaan, secepat kilat. Di langit, aurora emas menembus kehampaan, setajam pedang. Cahaya hitam membumbung tinggi, kadang-kadang bergerak dan berhenti, aneh dan licik. Pita warna-warni mengarah ke depan, itu yang paling berani dan paling berani. Mata telanjang tidak dapat melihat dengan jelas situasi pertempuran ketiga orang ini. Kebanyakan orang hanya bisa mendengar ledakan terus-menerus yang terus merusak gendang telinga mereka. Tiba-tiba, cahaya kemasan seperti pisau membelah bagian tertentu dari gunung. Segera, bebatuan gunung itu pecah menjadi bubuk, dan jurang selebar 20 kaki Master Gu yang kurang beruntung berdiri di dekatnya semuanya dipotong menjadi daging cincang. Tiba-tiba, suara burung gagak meledak seperti petir. Kepala ratusan Gu Master yang tidak beruntung meledak. Dari waktu ke waktu, paku tulang menghujani dari langit seperti hujan. Banyak Master Gu yang tidak bisa mengelak tepat waktu, dan tertusuk paku tulang, memakukannya ke tanah dan kehilangan nyawa. Pertempuran telah mencapai klimaksnya, dan ketiga pihak tidak dapat lagi menahan diri. Pertarungan antara para Master Gu tingkat puncak peringkat 5, meskipun itu hanyalah akibat dari pertarungan tersebut, kita tidak bisa menahannya. Terlalu menakutkan, terlalu menakutkan, ayo cepat pergi. Jika kami terus menonton, kami mungkin harus membayar dengan nyawa kami. Semua orang gemetar ketakutan saat mereka melarikan diri dari Gunung Sanca. Bahkan Lixian, Hu Mei Er dan yang lainnya tidak berani tinggal di sini. Di Gunung Sanca, hanya Yi Huo, Kong Ritian, Long King Tian, Yi Chong, dan Wu Sentong, para Master Gu tingkat puncak peringkat 4 yang masih ada di sini. Meski begitu, ekspresi mereka serius, konsentrasi mereka sangat terkonsentrasi, saraf mereka seperti tali busur yang tegang, siap untuk melarikan diri jika ada masalah sekecil apapun. Tak lama kemudian, para Master Gu tahap puncak peringkat 4 ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebab, para Master Gu tahap puncak 3 peringkat 5 mulai menggunakan cacing Gu peringkat 5 mereka. Titik emas milik Taimu Bai, Gu melesat kemana-mana. Baik itu batu, tumbuhan, bunga, burung, ikan atau binatang, begitu terkena, mereka berubah menjadi patung emas, kekuatan hidup mereka padam. Tulang lunak Gu Kumo, dalam radius 50 Li, semua tulang menjadi lunak, hingga berubah menjadi pasta tulang. Dan gagak 7 Gu Wugui, Ki Hitam menyebar, setelah terkontaminasi, semua cacing Gu di bawah peringkat 6 akan disegel pada tingkat yang berbeda-beda. Di dunia ini, semakin tinggi peringkat cacing Gu, semakin kuat dan semakin langka. Gu peringkat 4 yang langka sudah sulit dibeli. Gu peringkat 5 hampir tidak pernah beredar di pasaran. Adapun peringkat 6 Imortal Gu, masing-masing unik. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Fang Yuan mencapai alam abadi Gu peringkat 6, dia hanya bisa menyempurnakan jangkrik musim-semi musim gugur peringkat 6. Bagi sebagian besar Master Gu, cacing Gu peringkat 5 sangat langka dan persediaannya sedikit. Dalam pertarungan antara Master Gu peringkat 5, hal terpenting adalah kekuatan Gu peringkat 5 mereka. Inikah kekuatan Gu peringkat 5? Sangat menakutkan? Gu pertahanan Di sudut yang jauh, Bai Ningbing sedang memusatkan perhatiannya pada medan perang Pegunungan Sanca, mata birunya bersinar dengan cahaya yang serius. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pertarungan antara Master Gu peringkat 5. Kembali ke Gunung King Mao, dia sudah melihatnya sekali. Namun kali ini, kekuatan pertarungan Master Gu peringkat 3 jelas lebih tinggi daripada Master Tensuru. Dan Gu Yue generasi pertama jauh lebih kuat. Ini karena generasi pertama Gu Yue dan Master Tensuru sudah tua dan telah menggunakan segala macam metode untuk memperpanjang umur mereka, dan nyaris tidak bisa bertahan sebagai Master Gu peringkat 5. Gu Yue generasi pertama telah tidur di peti mati darah sepanjang tahun, mengubah dirinya menjadi zombie, dia bukan manusia atau hantu. Dan Master Tensuru tidak jauh lebih baik, dia berasal dari negara bagian tengah, dan di perbatasan selatan, kekuatan tempurnya akan ditekan sampai batas tertentu. Tiga Master Gu peringkat 5 yang disaksikan Bai Ningbing sekarang semuanya berada pada kondisi puncaknya. Namun, semuanya berada pada kondisi puncaknya. Pertarungan sengit antara ketiga pihak tentu saja membawa dampak yang lebih kuat pada jiwanya. Jika aku menghadapi Gu Master peringkat 5 seperti itu, aku bahkan tidak akan mampu bertahan satu ronde pun melawan mereka, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Bai Ningbing telah lama menyaksikan pertempuran itu, tangannya tanpa sadar mengepal, sangat menyadari perbedaan kekuatan antara dia dan Taimu Bai dan yang lainnya. Master Gu tahap puncak peringkat 5 berada di puncak dunia fana, mereka seperti kaisar di antara Master Gu. Apalagi setelah menggunakan Gu Master peringkat 5, mereka bisa menunjukkan kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan sungai. Kekuatan mereka begitu besar sehingga orang-orang merasa sulit untuk menolaknya. Ini pertunjukan yang kamu tunggu-tunggu. Bai Ningbing mengalihkan pandangannya dan menatap Fang Yuan, yang berdiri di sampingnya, sambil berkata dengan sadar. Taimu Bai bertarung satu lawan dua, tapi dia terlalu lemah. Sepertinya setelah pertempuran ini, situasi di gunung Sanca akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Jalan setan akan menekan jalan lurus. Anda telah menunggu kesempatan ini Fang memandang dengan tenang. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh, cacing gu peringkat lima sudah sangat langka, banyak master gu peringkat lima bahkan tidak memiliki satu pun gu peringkat lima dan hanya dapat menggunakan gu peringkat empat. Jadi, kekuatan bertarung master gu peringkat lima bergantung pada gu peringkat lima yang mereka miliki dan berapa banyak yang mereka miliki. Master Gu Iblis selalu kekurangan sumber daya dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan peluang. Kumo dan Wugui hanya akan memiliki satu atau dua cacing gu peringkat lima. Tapi Tai Mubai berbeda, dia mendapat dukungan dari klan Tai dan akan memiliki setidaknya tiga cacing gu peringkat lima. Ekspresi Bai Ningbing berubah, kalau begitu maksudmu, Tai Mubai bisa memenangkan pertarungan ini. Namun Fang Yuan menggelengkan kepalanya, cacing gu adalah kartu andalan master gu. Begitu terekspos, mereka akan dilawan. Tai Mubai tidak akan dengan mudah membeberkan semua kartu asnya. Pertarungan ini, sejak awal, tidak ada pemenangnya dan tidak ada yang kalah. Bai Ningbing adalah orang yang sangat cerdas. Mendengar kata-kata Fang Yuan, dia langsung mengerti. Tidak peduli seberapa intens pertempuran ini, itu hanyalah pertempuran yang menyelidik. Mengapa Tai Mubai, Wu Gui dan Komo datang? Apakah ini murni karena dendam mereka? Ini tidak mungkin. Bagi orang-orang seperti mereka, tujuan terbesar mereka adalah melepaskan diri dari dunia fana dan naik ke peringkat enam alam abadi gu sehingga mencapai keabadian. Ketiganya berada di puncak, orang-orang yang memandang rendah manusia, mereka memiliki pengalaman yang kaya dan tidak lagi impulsif terhadap dendam dan dendam. Setiap tindakan mereka memiliki makna mendalam tersendiri. Mereka bertiga bisa bertarung di mana saja, tapi mereka memilih gunung sanca. Dengan demikian, makna mendalam Tai Mubai, Wu Gui dan Komo menjadi jelas. Itulah warisan tiga raja. Mata Bai Ningbing bersinar dengan cahaya kontemplasi. Ketiga raja itu semuanya adalah Gumaster peringkat lima, Cacinggu peringkat lima yang tertinggal dalam warisan, masing-masing memiliki peningkatan kekuatan yang sangat besar. Dengan harta karun di depan mereka, bagaimana mereka bisa mempertaruhkan nyawa untuk bertarung. Kecuali kekuatan tempur kedua belah pihak sangat tidak seimbang dan perbedaannya sangat besar. Namun kini, tampaknya hal tersebut tidak terjadi. Dengan demikian, pertarungan ini hanya bisa berakhir seri. Situasi pertempuran yang awalnya membingungkan tiba-tiba menjadi sangat jelas. Bai Ningbing tanpa sadar melirik Fang Yuan. Ketika hati dan pikiran semua orang terguncang oleh pertarungan para Master Gu peringkat lima, dia masih begitu tenang, seolah-olah dia adalah seorang pengamat, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tapi apakah itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia? Bai Ningbing menggelengkan kepalanya dalam hati. Tidak ada seorang pun yang lebih memahami keinginan Fang Yuan untuk mendapatkan warisan tiga raja selain dirinya. Tapi meski dengan keinginan ini, dia bisa menahan dorongan hatinya. 379. Setengah bulan kemudian, Gunung Sanca, di puncak gunung tertentu. Sekelompok kera gunung Abu-Abu Putih, berjumlah hampir seribu, berkicau saat mereka mengepung Tai Ruonan. Tai Ruonan menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, mengeluarkan sejumlah besar jarum emas Gu. Gu jarum emas bukanlah Gu alami, melainkan Gu yang disempurnakan oleh Master Gu dari Klan Tai. Setiap Gu jarum emas adalah Gu peringkat dua, berbentuk seperti jarum emas sepanjang jari telunjuk. Jarum emas yang ditembakkan Gu ke kelompok kera, beberapa dari kera ini tidak dapat bergerak, beberapa mati karena racun, dan beberapa mengamuk, menyerang teman mereka. Tai Ruonan melemparkan jarum emas lagi dan lagi, pasukan kera gunung berada dalam kekacauan dan menderita kerugian besar. Mereka berteriak dengan sedih saat mereka berlari menyelamatkan diri. Segera, medan perang yang bising menjadi tenang. Sejumlah besar kera gunung tergeletak di tanah, ada yang mati, ada pula yang menghembuskan nafas terakhir. Tai Ruonan perlahan berjalan ke arah mereka, dan melemparkan jarum emas Gu lagi. Namun kali ini, jarum emas Gu tersebut memiliki efek penyembuhan, menembak ke tubuh kera gunung dan berubah menjadi gumpalan cahaya kemasan, bergerak di sekitar luka mereka, memungkinkan banyak kera gunung mendapatkan kembali mobilitasnya. Jarum emas Gu sendiri tidak istimewa. Namun bila digunakan dengan racun Gu, bisa membentuk jarum beracun. Jika digunakan bersama zombie Gu, bisa membuat musuh tidak bisa bergerak. Jika digunakan dengan Chaos Define Gu, hal ini dapat membuat musuh tidak dapat membedakan mana kawan dan lawan, sehingga menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kekacauan. Jika digunakan dengan Gu Vitality, itu bahkan bisa memberikan efek penyembuhan. Tai Ruonan hanya menghabiskan tujuh hingga delapan hari untuk membiasakan diri dengan empat taktik pertempuran ini. Dalam pertarungan sebenarnya, dia sendirian mengalahkan sekelompok hampir seribu kera gunung. Ruonan, anak ini mempunyai bakat yang luar biasa. Pemahamannya tinggi, dan yang lebih penting, kepribadiannya tegas dan tegas. Dia memang merupakan pilar keluarga Tai. Tai Mubai memperhatikan dari jauh. Tai Mubai memperhatikan dari jauh, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Bagi pemimpin klan Tai yang lama ini, dia telah melihat kebangkitan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan juga menyaksikan jatuhnya para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Ia tahu betul bahwa lingkungan hidup yang keras dan keras akan selalu melahirkan banyak orang dengan bakat luar biasa. Namun bakat hanyalah salah satu aspek, yang jarang adalah sifat seorang jenius. Jika seorang jenius dapat menanggung kesulitan, dia akan mampu menanggung kesulitan. Jika mereka bisa menahan kesepian, mereka bisa meraih prestasi besar di masa depan. Seorang jenius dengan sifat cacat hanya bisa menjadi bintang jatuh. Mempesona sejenak. Mengapa Tai Mubai mengajari Tai Ruonan? Pertama, garis keturunan Tai Ruonan dan Tai Sueleng ada hubungannya dengan dia. Kedua, Tai Ruonan telah melalui banyak kesulitan, dan kepribadiannya telah dipoles seperti batu, tanpa sedikitpun sifat impulsif. Hanya kemantapan dan ketekunan yang tersisa. Tai Ruonan seperti batu giyok yang belum dipoles. Hanya dengan sedikit pemolesan, ia mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Pemimpin suku tua, Tai Ruonan mendaki gunung dan datang ke sisi Tai Mubai, menangkupkan tinjunya sebagai salam. Gadis muda itu sangat mengagumi dan menghormati lelaki tua di depannya. Setengah bulan yang lalu, lelaki tua Tai Mubai ini bertarung melawan dua ahli jalur iblis peringkat lima. Dia pertama kali menggunakan gu emas sentuhan peringkat lima. Dia dengan mudah menangani kedua iblis itu. Selanjutnya, dia menggunakan sup emas peringkat lima gu. Hal ini menyebabkan dua musuh kuat tersebut mundur dalam menghadapi kesulitan. Semangat juang mereka melemah, dan pada akhirnya mereka berdua menyerah. Kekuatan Tai Mubai bagaikan seember air dingin yang memercikkan hati para demonik gumasters. Kesombongan mereka yang baru saja melonjak langsung melemah. Hasil dari pertempuran ini adalah jalur benar dan jalur iblis akan bersaing memperebutkan warisan tiga raja. Tetapi mereka yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa Tai Mubai merasa nyaman dan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Lumayan, bisa memahami taktik pertempuran ini dalam waktu sesingkat itu, sangat bagus. Tai Mubai dengan ringan memuji, sebelum melambaikan tangannya. Astaga! Sejumlah besar jarum emas gu terbang keluar. Namun berbeda dengan jarum emas gu Tai Ruonan, jarum emas gu Tai Mubai sangat kecil, seperti tetesan air hujan yang ditarik menjadi benang tipis. Saat mereka terbang di udara, mereka seperti gumpalan kabut emas. Kabut emas bergerak mengikuti angin, bertiup melewati batu gunung. Seluruh batu itu mengeluarkan suara-suara yang jarang, seolah-olah ribuan ulat sutra sedang memakan daun murbei. Pupil mata Tai Ruonan menyusut, segera menyadari kekuatan transformasi ini. Kemanapun kabut emas lewat, batu gunung itu ditembus dan dipenuhi lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pepohonan di samping batu gunung juga tertusuk, vitalitasnya padam dalam sekejap. Jika seseorang terkena gu ini, seluruh tubuhnya akan tertusuk oleh puluhan ribu jarum emas kecil, dan organnya akan hancur. Ini adalah langkah mematikan yang mengerikan. Tai Mubai melambaikan tangannya lagi, dan tiga jarum emas gu terbang keluar. Namun ketiga jarum emas ini berubah lagi, menjadi lebih tebal dan panjang. Jarum emas gu yang normal hanya sepanjang satu jari, tetapi ketiga jarum emas ini panjangnya sebesar telapak tangan. Tiga jarum emas gu terbang ke kepala kera gunung, menusuk seperti kilat. Satunya menusuk langsung ke kepala kera gunung. Dua lainnya menembus pelipis kiri dan kanan kera gunung, sebagian besar memasuki otak kera gunung, hanya menyisakan sebagian kecil di luar. Kera gunung ini disembuhkan oleh Tai Ruonan, dan saat hendak melarikan diri, ia terkena jarum emas. Kera gunung itu melolong menyedihkan, dan tiba-tiba melompat beberapa kali, berlutut di kaki Tai Mubai. Mata keranya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi kepanikan, ketakutan, dan kemarahan yang tiada taraf. Namun, yang aneh adalah tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya. Ia berlutut dengan hormat dan tidak bergerak sama sekali. Suasananya sunyi, tidak ada satu suara pun yang terdengar dari sana. Tai Ruonan tidak pernah menduga pemandangan aneh seperti itu, dan tercengang. Tai Mubai tertawa, memandangi kera gunung di bawah kakinya, dengan ringan berkata, jarum emas Gu dikombinasikan dengan kabut Gu dapat membentuk kabut emas. Kabut emas ini terlihat lemah dan halus, namun serangannya sangat kuat, terutama bagus dalam menghancurkan pertahanan Master Gu. Ketika saya berumur 28 tahun, saya menjelajahi perbatasan selatan, dan menggunakan gerakan ini untuk mendominasi wilayah sungai lucuan. Tai Mubai berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, jarum emas Gu dikombinasikan dengan kontrol boneka Gu dapat mengendalikan tubuh makhluk hidup. Ketika saya berusia 42 tahun, saya berkultivasi ke peringkat 4 tahap puncak, dan mengakhiri kultivasi tertutup saya, mulai menguji dunia. Ketika saya tiba di gunung Taimu, saya diserang oleh lebih dari 50 Master Gu dari jalur iblis. Dengan menggunakan gerakan ini, aku menyebabkan 38 dari mereka mengkhianatiku, dan akhirnya membunuh mereka semua, menyingkirkan momok bagi rakyat. Tai Ruonan terpesona saat dia mendengarkan. Ketika dia masih muda, dia mengikuti ayahnya, bepergian ke seluruh dunia. Tapi dia juga pernah mendengar tentang tindakan heroik pemimpin klan tua ini. Pemimpin klan lama memiliki bakat tingkat A, dan ketika dia pertama kali mulai berkultivasi, dia menjadi bintang baru nomor 1 di klan Tai. Dan dia tidak mengecewakan, mencapai peringkat 4 tahap puncak sebelum dia berusia 50. Dia mengakhiri budidaya tertutupnya, dan menguji pedang di perbatasan selatan, melintasi gunung dan sungai, mengamuk sepanjang jalan, membuat namanya terkenal. Setelah kembali ke klan Tai, ia menjadi pemimpin klan, memimpin klan Tai dan dengan susah payah berkembang. Seketika, ketenaran klan Tai menjadi kuat, menyebabkan klan Wu dan klan Sang kehilangan kilaunya. Hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan dan cahaya. Dia memiliki prestasi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, apakah itu bertarung sendirian, mengamuk di perbatasan selatan, atau memimpin sekelompok pahlawan untuk memberantas kejahatan, dia menang lebih dari kalah. Terutama gayanya yang pantang menyerah, ia berani bertarung dan sangat mendominasi sehingga menyebabkan banyak musuh gemetar ketakutan saat ia berkuasa. Bahkan anggota jalur lurus pun akan merasa tertahan ketika mereka mendengar nama Tai Mubai. Sekarang, saat Tai Ruonan mendengarkan kenangan tenang pemimpin klan tua itu, dia tidak bisa menahan perasaan emosionalnya. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan itu di benaknya. Di masa lalu, seorang pahlawan muda, tampan dan anggun, mengenakan jubah hijau, mengamuk di gunung dan sungai. Membunuh musuh yang kuat dengan satu tangan, tidak ada yang bisa menghentikannya, menjadi pusat perhatian. Namun, waktu berjalan tanpa ampun, akhirnya mengubah pemuda itu menjadi orang tua. Tapi Tai Mubai tetaplah Tai Mubai. Berapapun usianya, hal itu tidak dapat menutupi perbuatan mulianya. Restasi pertempuran ini adalah lingkaran cahaya mempesona yang menyelimuti dirinya, bahkan debu sejarah pun tidak dapat menutupi kecemerlangannya. Tuan pemimpin klan tua, aku tidak akan mengecewakanmu. Jarum emas gu ada di tanganku, itu tidak akan merusak reputasimu. Tai Ruonan berkata dengan tegas. Tapi lelaki tua itu mengangguk lega, sambil menepuk bahu Tai Ruonan. Nak, kamu mempunyai karakter yang tegas dan pantang menyerah. Darah klantai kami mengalir di dalam dirimu. Kamu mempunyai tanggung jawab sebagai putri klantai. Ini bagus. Aku menyampaikan ilmu hidupku padamu. Berharap kau bisa membawa panji klantai di masa depan. Raja binatang kecil Fang Zheng itu adalah ujian bagimu. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Saya memiliki kepercayaan diri dan saya punya rencana. Jangan khawatir pemimpin klan tua, Fang Zheng telah jatuh ke jalan iblis. Saya pasti akan mengambil kepalanya. Tata Pantai Ruonan Tegas Bagus sekali, kamu tidak sombong dalam kemenangan, dan jangan menyerah dalam kekalahan. Kamu bisa keluar dari kemunduran, dan mendapatkan kekuatan dari kesengsaraan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak anak muda. Selama kamu mempertahankannya, kamu pasti akan menjadi kejayaan klantai di masa depan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan prinsip-prinsip kedua transformasi ini, wawasan saya, pengalaman, dan transformasi lain yang diperoleh darinya kepada Anda. Seperti ini, yang satu mengajar dengan rajin, sementara yang lain belajar dengan sekuat tenaga. Lebih dari satu jam kemudian, Tai Mubai selesai menyampaikan, baiklah, jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Tai Ruonan memiliki pemahaman yang sangat baik, dan telah menghafal semua yang disampaikan. Namun setelah memikirkannya, dia masih bertanya, akhir-akhir ini, aku mendapati bahwa waktu pembukaan warisan Tiga Raja semakin pendek, dan jumlah Master Gu yang masuk setiap kali juga semakin berkurang. Tiga pilar cahaya sudah tidak ada lagi setebal dan seterang dulu. Saat ini, banyak orang yang mengatakan bahwa tanah yang diberkati itu berada di ambang kehancuran. Apakah ini benar? Tai Mubai mengangguk, itu benar. Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda hubungi sekarang. Semuanya seimbang, ada yang kalau ada yin, ada api kalau ada air, ada musibah kalau ada rejeki. Dia mengalihkan pandangannya ke arah puncak gunung sanca, dan menghela nafas, setiap negeri yang diberkati akan mengalami bencana duniawi setiap 10 tahun. Setiap 100 tahun, akan ada kesengsaraan surgawi. Tanah yang diberkati ini berasal dari Gu Imortal kuno yang misterius, dan kemudian diwarisi oleh tiga raja, dan diubah menjadi tanah warisan. Tanah yang diberkati ini sudah tua, dan akhir hidupnya sudah dekat. Kalau ada roh tanah, bisa bertahan beberapa lama, tapi sayangnya roh tanah malah tidak ada. 380. Tidak disangka bahkan tanah yang diberkati pun akan dihancurkan, mendengar rahasia ini, Tai Ruo Nan menghela nafas pelan. Bagaimana bisa ada keberadaan yang tidak bisa dihancurkan di dunia ini? Dao surgawi bersirkulasi, dan segala sesuatu di dunia bersaing. Di alam semesta yang luas, kita sebagai manusia ibarat segenggam pasir dan batu di dasar lautan, sangat kecil hingga ekstrim. Hanya dengan maju ke Gu Imortal seseorang dapat dianggap telah melampaui kematian dan memiliki fondasi, berubah dari pasir dan batu menjadi sebuah pulau, mampu menahan gelombang laut. Nada suara Tai Mubai dipenuhi dengan emosi. Tanah yang diberkati akan segera dihancurkan. Bukankah orang-orang di tanah yang diberkati akan berada dalam bahaya? Tai Ruo Nan bertanya. Tidak buruk. Tai Mubai menganggupkan kepalanya, saat tanah yang diberkati menghilang, angin asimilasi akan bertiup, menyatu dengan langit dan bumi. Segala sesuatu di tanah yang diberkati akan kembali ke Yuan Ki paling dasar di dunia. Angin ini memiliki kekuatan yang besar, dapat menyapu semua debu, bahkan Dewa Gu pun mewaspadainya, bahkan Dewa Abadi pun dapat dihancurkan. Ada angin kencang. Seru Tai Ruo Nan, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tai Mubai melambaikan tangannya, tidak apa-apa, saya telah memasuki tanah suci berkali-kali, dan pemahaman saya tentangnya semakin dalam, saya selalu mengamati dan memahaminya. Tanah terberkati memang sedang melemah, namun masih ada waktu sebelum dihancurkan. Selama periode waktu ini, kekuatan surgawi di tanah yang diberkati akan menjadi lebih lemah, dan pembatasan terhadap kita, para Master Gu, juga akan berkurang secara bertahap. Pelan-pelan kita bisa menggunakan satu atau dua cacing Gu, lalu tiga atau empat, lima atau enam. Pada tahap akhir, tanah yang diberkati akan penuh dengan celah, membentuk terowongan yang bisa kita masuki dan keluarkan sesuka hati. Tai Mubai menatap kekejauhan, matanya dalam dan penuh kebijaksanaan, seolah dia sudah bisa melihat masa depan. Tahap terakhir adalah pertarungan terakhir warisan tiga raja. Penindasan dari tanah terberkati hampir hilang. Setiap orang dapat menampilkan kekuatan penuh mereka, menjarah dan bertarung sepuasnya. Pada saat itu, Gunung Sanca tidak hanya memiliki tiga Master Gu peringkat lima. Itulah berkumpulnya angin dan awan yang sebenarnya, munculnya naga dan ular. Tai Ruonan mendapat pencerahan dan tercerahkan. Dia akhirnya mengerti mengapa Tai Mubai tidak bertarung sampai mati dengan dua Master Gu iblis itu. Ini karena musuh masa depan mereka lebih dari sekadar dua orang ini. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya terlalu dini, orang lain akan memanfaatkannya. Semakin dekat dengan akhir dari warisan tiga raja, semakin besar pula hadiah yang akan diperoleh oleh guru Gu. Para ahli yang benar-benar memahami tanah terberkati sudah bersiap untuk pertempuran terakhir. Negara bagian Zongsu Gunung Tianti Tanah terberkati Hu abadi Akhirnya, kita sudah setengah jalan mendaki gunung. Fang Zheng terengah-engah, keringat menetes di dahinya. Anggota tubuhnya sakit dan mati rasa. Dia hampir kehabisan tenaga. Mendaki setinggi itu dengan kekuatannya sendiri telah memeras seluruh potensi jiwanya. Saat angin gunung bertiup, dia merasakan pusing yang kuat. Itu membuat Fang Zheng merasa seperti akan jatuh. Penglihatannya berputar, dan jiwanya terjepit hingga batasnya. Dia bahkan kehilangan kemampuan berpikir. Dalam keadaan linglung, dia mendengar suara roh kutu yang mengerami. Bagus, sangat bagus. Muridku yang baik, sungguh tidak mudah bagimu untuk bertahan pada langkah ini. Anda telah berhasil. Sisanya terserah saya. Setelah mengatakan ini, Fang Zheng merasakan kekuatan takasat mata masuk ke bagian terdalam jiwanya. Perasaan jatuh ke tanah segera menghilang. Itu seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan. Tiba-tiba, dia didukung oleh orang dewasa. Segala sesuatu di bidang penglihatannya menjadi jelas. Pusing yang telah lama mengganggu Fang Zheng telah hilang. Itu juga menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Zheng menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Dia merasa luar biasa. Rasanya seperti seorang musafir di gurun pasir yang hampir mati kehausan, dan tiba-tiba meminum air dari mata air yang manis. Ibarat seseorang yang bekerja sepanjang tahun tanpa istirahat, dan tidur selama tujuh hari tujuh malam. Semuanya baik-baik saja, dan dia merasa segar. Murid yang baik, cepat naik. Desak Tuan Tensuru. Ya Tuan, mata harimau Fang Zheng bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia mendongak. Fung Kim Hoang dan yang lainnya masih jauh di depan, namun kecepatan mereka semakin lambat. Fang Zheng memiliki rasa percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku bisa melakukannya. Dengan dukungan Tuan, aku pasti bisa mengalahkan keajaiban ini, dan menjadi satu-satunya pewaris-warisan Abadi Hu. Fang Zheng, kamu harus melakukan yang terbaik. Setelah menyemangati dirinya sendiri, Fang Zheng mulai mendaki. Gerakannya cepat dan mantap, dan kecepatan kenaikannya sangat cepat, itu hanyalah gerakan eksplosif. Pertunjukan ini langsung menarik perhatian dan perhatian banyak orang. Ketika tanah terberkat Ihu Imortal dibuka, tanah itu selalu terhubung dengan dunia luar. Dengan demikian, 10 Dewa Gu yang bersembunyi di luar tanah yang diberkati segera menemukan kelainan Fang Zheng. Eh, anak ini telah mencapai batasnya dan akan tersingkir, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Aneh, kecepatan ini bahkan lebih cepat dari Fung Kim Hoang dan yang lainnya. Junior ini dari Krenget. Jadi itu saja. 10 Dewa Gu berkomunikasi dengan keinginan mereka, dan segera, seseorang menemukan kartu truf Fang Zheng. He Feng Yang, kamu benar-benar rela mengeluarkan uang sebanyak itu. Kutu yang mengerami roh bukanlah hal yang langka, tapi untuk melindungi kutu, kamu menggunakan caramu sendiri, bukan? He Feng Yang adalah salah satu tetua tertinggi di gerbang Derek, dan memiliki, Gu caranya sendiri, peringkat 6, hal itu sudah dikenal luas. Dengan caranya sendiri, Gu dapat mengizinkan cacing Gu lainnya digunakan secara normal di tanah yang diberkati. Itu adalah Gu yang bisa dibuang dan hanya bisa digunakan 3 kali. Setelah 3 kali, ia akan menghilang ke udara. He Feng Yang, kamu benar-benar punya metode yang bagus, mengira kamu punya gerakan tersembunyi. Kamu merayuku. Di antara pendatang baru generasi ini, miriat Dragon Dog memiliki Ying Sheng Ji, Spirit Affinity House memiliki Fung Kim Hoang, dan Spirit Butterfly Valley memiliki Xiao Qi Xing. Gerbang Derek kami tidak dapat bersaing dengan mereka, jadi kami harus menggunakan metode ini. Kata-kata He Feng Yang rendah hati dan sederhana. Dewa Gu lainnya hanya bisa tertawa kecil. Mereka secara alami memiliki cacing Gu peringkat 6, tetapi mereka tidak memiliki Gu caranya sendiri, dan tidak dapat memberikan bantuan yang begitu efektif dan besar. Cacing Gu peringkat 6 adalah Gu abadi, mereka unik. Pada saat yang sama, di dunia yang luas, hanya akan ada satu Gu abadi. Gu abadi lebih langka daripada Gu peringkat 5, banyak Dewa Gu peringkat 6 bahkan tidak memiliki satu Gu abadi. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ia menjadi Gu imortal dalam 500 tahun. Untuk menyempurnakan jangkrik musim-semi musim gugur peringkat 6, dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Saat dia berhasil, dia dikepung oleh jalan lurus. Tujuan utama mereka adalah merebut Gu abadi ini. Sepuluh Dewa Gu di tempat kejadian. Karena sekte mereka, mereka memiliki sejumlah tabungan. Namun mereka hanya memiliki satu atau dua Fu abadi. He Feng yang punya caranya sendiri, Gu, itu berarti Dewa Gu lainnya pasti tidak memilikinya. Hal yang halus adalah, tindakan He Feng yang tidak melewati batas, dan tidak melanggar aturan permainan yang telah disepakati oleh sepuluh sekte. Dengan demikian, Dewa Gu lainnya hanya bisa menonton, dan tidak bisa ikut campur secara paksa. Sayangnya, Gu abadiku berspesialisasi dalam menyerang. Jika saya menggunakannya, itu akan menyerang Hu Immortal Inheritance. Itu tidak baik. Meskipun aku memiliki Fu abadi yang dapat melindungi jiwa, para murid tidak memiliki esensi abadi untuk digunakan. Jika tidak, warisan abadi Hu akan menjadi milik sekte tersebut. Situasinya belum diputuskan. Murid gerbang Derek ini, dengan bantuan kutu pengerami roh, dia memiliki keuntungan yang sangat besar. Tapi dia sudah banyak tertinggal, kita harus menunggu dan melihat apa hasilnya. He Feng yang menggunakan caranya sendiri Gu 80 tahun yang lalu, ini kedua kalinya. Artinya, Gu punya caranya sendiri. Saya hanya bisa menggunakannya untuk terakhir kalinya. Dia membayar harga yang sangat mahal hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam persaingan memperebutkan warisan. Dewa Gu lainnya merenung sejenak, sebelum memilih untuk menahan diri dan terus mengamati. Di Gunung Sanca, tiga pilar cahaya melesat ke langit. Pembukaan warisan Tiga Raja sekali lagi menarik perhatian semua Master Gu di perbatasan selatan. Seperti dugaan Tai Mubai, di Gunung Sanca, naga dan ular mulai berkumpul, dan angin serta awan melonjak. Apakah kamu mendengar, hanya kemarin, Li Veile datang ke Gunung Sanca? Ah, maksudmu stabil seperti Gunung Li Veile. Segera, pakar terkenal lainnya tiba di Gunung Sanca. Budidaya Li Veile berada di peringkat empat tingkat atas, seorang Master Gu Jalur Bumi, yang dikenal sebagai kandang bagaikan gunung, dan berspesialisasi dalam pertahanan. Dia awalnya adalah bintang baru klan Li, menerima pengasuhan hebat dari klan tersebut. Tetapi orang ini memiliki obsesi yang kuat terhadap pencarian kekuatan. Obsesi adalah obsesi. Untuk mengejar kekuatan terbesar, dia membunuh orang untuk memurnikan Gu, dan tidak diterima di jalan lurus, sehingga dia beralih ke jalan iblis. Li Veile hanyalah kata Lisator. Pada bulan berikutnya, banyak Master Gu terkenal tiba di Gunung Sanca. Ada jalur perbudakan, Master Gu Zhang San San, yang membunuh Master Gu peringkat empat di tingkat puncak peringkat tiga, dan sekarang berada di peringkat empat tingkat menengah, yang dikenal sebagai Master Perbudakan Binatang. Ada ahli jalur lurus, Tao Zi, yang memiliki Gu penyembuh peringkat lima yang terkenal di perbatasan selatan, Spirit Beach Gu. Ada juga Yun Luo Tian, pemimpin klan muda klan Yun, seorang Master Gu Jalur Angin. Ia mencapai tahap puncak peringkat tiga pada usia 23 tahun, dan hanya selangkah lagi dari tahap puncak peringkat empat pada usia 35 tahun. Semakin banyak Gu Master terkenal, seperti Hiu yang mencium bau darah, melangkah ke Gunung Sanca untuk bersaing memperebutkan warisan tiga raja, menginginkan bagian dari jarahan. Para Master Gu ini setidaknya memiliki kultivasi tingkat tiga tingkat atas, dan beberapa bahkan telah mencapai ranah peringkat empat. Sebulan kemudian, Master Gu peringkat empat dan lima tiba di Gunung Sanca. Wang Xiao. Dia adalah penguasa Gunung Wu, seorang Master Gu Jalur Iblis, seorang penanam racun peringkat lima, seorang penguasa sejati suatu wilayah. Dua bulan kemudian, Wu Lan San dari klan Wu tiba. Sebagai klan jalan lurus nomor satu, klan Wu selalu mendominasi perbatasan selatan. Wu Lan San yang dikirim ke sini adalah sepupu dari pemimpin klan Wu saat ini. Saat dia mendaki gunung, dia bertarung dengan Wang Xiao. Meski pertarungan ini juga berakhir seri, kekuatan pertarungan yang dia tunjukkan telah melampaui Kumo dan Wu Gui. Delapan hari kemudian, Jalur Iblis Terkenal Chou Jiu muncul di kaki Gunung Sanca, menyebabkan keributan juga. Chou Jiu juga memiliki budidaya peringkat lima, tetapi kekuatan bertarungnya lemah. Dia mahir dalam penyembuhan, dan merupakan dokter hantu pembunuh yang terkenal. Bersama dengan dokter Su Shou, dokter pengembara sembilan jari, dan dokter Ilahi Seng Shou, mereka dikenal sebagai empat dokter hebat di perbatasan selatan. Dia memiliki kepribadian yang eksentrik, dan memiliki aturan, siapapun yang ingin dia sembuh harus membunuh seseorang demi dia. Jika dia menyelamatkan satu nyawa, dia harus membunuh satu nyawa. Karena itu, dia dipanggil dokter hantu pembunuh. Berjalan di tepi sungai dalam waktu lama, cepat atau lambat sepatunya akan basah. Para mastergu hidup di dunia yang kejam ini, cedera dan penyakit tidak dapat dihindari, dan mereka harus mencari bantuan dari dokter. Keempat dokter hebat tersebut berada di jalur lurus dan jalur iblis, saat dokter hantu pembunuh mendaki Gunung Sanca, dia menerima undangan ramah dari Tai Mubai, dan keduanya mengobrol dengan gembira selama jamuan makan. Waktu berlalu dengan cepat, pusaka ketiga raja dibuka dan ditutup, ditutup dan dibuka kembali. Pada hari ini, warisan tiga raja dibuka kembali. Di kaki Gunung Sanca, dua sosok berjalan mendekat. Segera, seseorang mengenali keduanya dan berteriak kaget, itu adalah iblis kembar hitam dan putih, mereka ada di sini lagi. Seseorang mengenali keduanya dan berteriak keduanya. Seseorang mengenali keduanya dan berteriak keduanya.